Sangatlah normal bagi para tuan muda dengan latar belakang luar biasa ini untuk berkumpul di Divine Battle Arena untuk memasang taruhan dan taruhan. Alam sumeru kecil adalah alat ilahi yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau. Itu setara dengan pesawat material yang bergerak. Meski tidak sebagus alat setengah ilahi, alat itu lebih berharga daripada alat ilahi puncak. Tuan muda Tianwu hampir kehilangan alam sumeru kecil. Jelas sekali, dia sangat tidak beruntung. Tuan muda Tianwu, saya pikir Anda sebaiknya mengganti nama Anda menjadi tuan muda pengiriman kekayaan. Seorang pemuda berjubah perak mengejek, menyebabkan sekelompok talenta muda di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Pemuda berjubah perak ini berwajah persegi, dan sosoknya agung dan perkasa. Dia memancarkan aura yang mendominasi dan kuat, dan tentu saja, dia memiliki aura tertinggi yang meremehkan segalanya. Kultifasinya juga luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam kaisar ilahi lapisan surgawi kelima. Dia benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Tuan muda Tianwu adalah salah satu dari sepuluh tuan muda hebat di lapangan bintang Azure Dom. Dia terus terang dan benar. Dia memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Dia jelas merupakan salah satu tokoh teratas di kalangan generasi muda di Azure Dom Starfield. Pemuda ini berani mengejek tuan muda Tianwu di depan umum. Itu menunjukkan bahwa identitasnya luar biasa. Peran dan banyak jenius lainnya, termasuk dua dari sepuluh tuan muda hebat di Azure Dom Starfield, mengepung pemuda berjubah perak seolah-olah dia adalah pemimpinnya. Kemarahan muncul di mata tuan muda Tianwu yang dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, All over all life, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak memenangkan alam Sumeru kecilku? Kemudian dia berkata kepada Su Fang, Saudara Su, bantu saya memasang taruhan di pertempuran berikutnya. Tuan muda Tianwu, Anda sebenarnya telah mengambil seekor semut rendahan yang naik dari dimensi yang lebih rendah untuk menjadi sedotan penyelamat hidup Anda. Benar-benar sangat menggelikan. Pemuda berjubah perak itu melirik Su Fang dan mengungkapkan ekspresi bangga dan menghina. Bai Hou Lan diam-diam mentransmisikan roh baru lahirnya, Su Fang, orang ini adalah adik laki-laki Ao Kiong Tian. Identitas dan bakatnya luar biasa. Dia juga sangat pendendam. Jangan memprovokasi dia tanpa alasan. Terima kasih atas pengingatmu. Su Fang tidak menyangka Bai Hou Lan akan mengambil inisiatif untuk mengingatkannya. Dia merasa terkejut. Su Fang diam-diam mengirimkan sehelai ki ungu ke matanya untuk mengintip bagian atas kepala Tuan muda Tianwu. Bagi Tuan muda Tianwu yang memiliki bakat dan kultivasi seperti itu, keberuntungannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa biasa. Saat berjudi dengan orang lain, sesekali kalah dalam beberapa putaran adalah hal yang wajar. Namun, jika kalah berulang kali, itu pertanda nasib buruk. Itu terlalu tidak normal. Melalui roh ki dharma ungu, Tuan muda Tianwu terlihat dikelilingi oleh ki ungu yang pekat. Jelas sekali bahwa keberuntungannya luar biasa. Namun, dalam ki ungu di sekitarnya, ada beberapa benda seperti asap abu-abu yang terjalin dengan ki ungu, menyebabkan ki ungunya ditutupi lapisan abu-abu yang sulit dideteksi. Su Fang dengan cepat menemukan sumber asap abu-abu. Itu adalah Liontin Gyok yang tergantung di pinggang pangeran Tianwu. Dia melihat lebih dekat. Itu bukanlah Liontin Gyok, tapi sepotong ember. Di dalam permata sebening kristal itu, ada serangga emas yang tersegel di dalamnya. Itu seperti aslinya dan mengeluarkan aura yang ganas dan ganas. Di punggung serangga tersebut terdapat sembilan bintik hitam yang menyerupai sembilan lubang hitam kecil. Mereka terus-menerus melahapki spiritual langit dan bumi, mengubahnya menjadi energi murni yang dapat langsung diserap oleh para kultifator. Energi murni terus-menerus disuntikkan ketubuh Tuan Muda Tianwu. Sepotong ember ini sebenarnya bisa melahapki spiritual langit dan bumi untuk membantu dewa dalam budidayanya. Meskipun jumlah kistiritual yang ditelannya setiap kali tidak banyak, ia terus-menerus melahapki spiritual. Akumulasi kistiritual dalam jangka waktu yang lama sungguh menakjubkan bagi seorang dewa. Dengan bantuan rohki dharma ungu, Su Fang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika kistiritual langit dan bumi dimakan oleh serangga di dalam damar, meskipun Tuan Muda Tianwu menerima pasokan energi murni yang tiada habisnya, dia juga menerima aserangan balik dari dao surgawi. Keberuntungannya terus-menerus hilang. Semakin banyak kistiritual yang dimakan serangga itu, semakin banyak keberuntungan yang hilang dari Tuan Muda Tianwu. Jadi begitu. Su Fang tercerahkan. Serangga kuning ini benar-benar menantang surga. Ia bisa langsung melahapki spiritual untuk membantu budidaya pemiliknya. Namun tindakan menantang surga ini juga akan menyebabkan pemiliknya kehilangan keberuntungan. Inilah alasan sebenarnya dari nasib buruk Tuan Muda Tianwu. Keberuntungan sangat halus. Tuan Muda Tianwu bahkan tidak menyadari hilangnya keberuntungannya. Kali ini, kehilangan alam ilahi Sumeru kecil bukanlah masalah besar. Seiring berjalannya waktu, dia akan kehilangan perlindungan dao surgawi. Dia tidak hanya akan dilanda nasib buruk, dia juga secara bertahap akan ditolak oleh dao surgawi. Akan sulit baginya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Kemampuannya untuk memahami dao surgawi juga akan sangat menurun. Su Fang tiba-tiba menunjuk ke arah damar itu dan berkata, Tuan Muda Tianwu, harta karun ini lumayan. Yang ini sangat menyukainya. Bisakah Anda berpisah dengannya? Yang ini bersedia menukarnya dengan alat ilahi yang nilainya setara. Tuan Muda Tianwu tercengang. Mata Feng Jin Huan yang dalam bersinar dengan sedikit cahaya. Ia mencibir, Ember serangga emas pemakan surga ini adalah sebuah harta karun yang unik. Ini adalah hadiah dari Tuan Muda ini kepada Tuan Muda Tianwu. Menurut Anda, siapakah yang berani memintanya dari Tuan Muda Tianwu? Tuan Muda Tianwu melambaikan tangannya, karena saudara Su menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Tidak perlu membicarakan tentang pertukaran. Selesai berbicara, dia mengambil ember itu dan menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang mengambil damar itu dan memandang Feng Jin Huan, kamu baru saja mengatakan benda ini disebut serangga emas pemakan surga. Feng Jin Huan dengan bangga berkata, benar. Serangga emas pemakan surga adalah binatang purba yang dapat melahap langit dan bumi. Serangga emas pemakan surga yang dapat membentuk damar bahkan lebih langka lagi. Itu dapat dianggap sebagai harta karun unik di berbagai dunia. Dewa rendahan dari dunia besar sepertimu tentu saja belum pernah melihat harta karun ini sebelumnya. Anda sebenarnya berani memintanya dari Tuan Muda Tianwu. Benar-benar tidak tahu malu. Potongan ember ini memang bisa dianggap sebagai harta karun langka. Namun, tidak ada pemilik harta karun ini sebelumnya yang memiliki akhir yang baik, bukan. Sudut mulut Su Fang melengkung menjadi cibiran yang penuh dengan ejekan. Tuan Muda Tianwu mendengar maksud tersembunyi Su Fang dan mengangkat alisnya. Ekspresi Feng Jin Huan berubah saat dia dengan dingin berkata, Su Fang, apa maksudnya ini? Su Fang dengan acu tak acu berkata, sesuatu yang menentang langit pasti akan dihukum oleh surga. Serangga emas pemakan surga jelas merupakan binatang purba. Meskipun ember yang dibentuk oleh serangga ini dapat melahapki spiritual pemakan surga dan membantu pemiliknya mengolah, itu juga dapat membawa malapetaka bagi pemiliknya. Feng Jin Huan, apa niat Anda memberikan barang ini kepada Tuan Muda Tianwu? Feng Jin Huan dengan dingin berteriak, Su Fang, kamu berani menabur perselisihan antara Tuan Muda ini dan Tuan Muda Tianwu? Su Fang tersenyum dingin, apakah aku mencoba menabur perselisihan atau tidak, Tuan Muda Tianwu harus menilai sendiri. Orang seperti apa Tuan Muda Tianwu itu? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia langsung mengerti. Dia memandang Feng Jin Huan dengan tatapan dingin, Feng Jin Huan, kamu ingin membunuh Tuan Muda ini? Bagus, sangat bagus. Feng Jin Huan mendengus, Tuan Muda ini memberi Anda harta untuk berteman dengan Anda, tetapi Anda mendengarkan omong kosong orang luar dan salah memahami niat baik Tuan Muda ini. Karena itu masalahnya, Tuan Muda ini tidak berkata apa-apa. Apakah itu niat baik atau niat buruk? Anda tahu itu di dalam hati. Tuan Muda ini akan mengingat, rahmat, memberi Anda harta karun. Bagaimana Tuan Muda Tianwu bisa mempercayai omong kosong Feng Jin Huan? Dia dengan dingin mendengus. Dengan ini, Feng Jin Huan dan Tuan Muda Tianwu menjadi musuh bebuyutan. Tuan Muda Tianwu memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih, jika bukan karena saudara Su, saya akan jatuh ke tangan penjahat. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya, jadi saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih apapun. Tuan Muda Tianwu, tidak perlu bersikap sopan. Anda dan saya adalah teman. Su Fang dengan acuh tak acuh tersenyum. Tuan Muda Tianwu dengan lugas tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan saudara Su. Ketika Su Fang memasukkan cacing emas ember ke dalam tubuhnya, Tuan Muda Tianwu berkata dengan kaget, benda ini akan menyebabkan pemiliknya kehilangan nasib. Saudara Su, mengapa kamu tidak membuangnya? Su Fang tersenyum, Saudara Tianwu, saya punya cara untuk menekan kemampuannya melahap takdir. Oleh karena itu, kumbang emas pemakan langit ini adalah harta karun bagi saya. Jadi begitu, Tuan Muda Tianwu berseru, saya sudah lama mendengar bahwa para kultifator yang muncul dari dunia luar semuanya memiliki nasib dan kekayaan yang besar. Melihatnya hari ini, memang demikian. Menatap tajam ke arah Feng Jin Huan, Tuan Muda Tianwu berkata kepada Su Fang, ini bisa dianggap menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Ayo pergi. Bangga atas segala kehidupan mencibir, Tuan Muda Tianwu, pertempuran berikutnya akan segera dimulai. Anda telah kehilangan begitu banyak batu giyok ilahi, tidakkah Anda ingin mengambilnya kembali dari Tuan Muda ini? Tuan Muda Tianwu dengan dingin mendengus dan menarik Su Fang untuk pergi. Su Fang tiba-tiba berkata, Tidak mudah bagiku untuk datang ke sini. Bukankah sayang jika pergi begitu saja? Kita lihat saja. Karena kakak su sedang mut, yang ini tentu saja akan menemanimu. Tuan Muda Tianwu tetap tinggal. Para jenius dari dunia ilahi yang memiliki hubungan baik dengannya semuanya pergi ke Su Fang. Para jenius lainnya menemani Prout Over All Life. Feng Jin Huan tidak mempedulikan apapun dan mengobrol gembira dengan Prout Over All Life. Bangga atas semua kehidupan dan Tuan Muda Tianwu selalu berselisih. Feng Jin Huan dan Prout Over All Life jelas-jelas bersekongkol. Soal M bercacing emas kemungkinan besar adalah bangga atas instruksi semua kehidupan. Para jenius terbaik di dunia dewa selalu bersekongkol dan bersekongkol satu sama lain. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Bahkan Su Fang pun terkejut. Setengah jam kemudian, Yezi Chen kembali sadar. Di platform terapung di tengah panggung pertempuran ilahi, seorang lelaki tua terbang mendekat. Hadirin sekalian, pertarungan berikutnya adalah antara anak ilahi dari dunia ilahi awan tak berujung, Tuan Muda Pedang Emas, dan jenius tak tertandingi dari dunia ilahi star biloh, Song Jie. Orang tua itu berteriak keras. Kekuatan ilahi dari formasi tersebut mengirimkan suaranya ke setiap sudut panggung pertempuran ilahi. Lagu Jie. Mata Su Fang berbinar. Bangga atas semua kehidupan memandang Tuan Muda Tianwu dengan tatapan provokatif. Tuan Muda Tianwu, siapa yang Anda pertaruhkan? Tuan Muda Tianwu telah kehilangan terlalu banyak. Dia tidak percaya diri dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia memandang Su Fang. Tuan Muda Pedang Emas dan Feng Jin Huan berasal dari dunia besar yang sama, dunia ilahi awan tak berujung. Meskipun dia tidak setenar Feng Jin Huan, dia tetaplah seorang jenius tiada taraf yang bisa masuk 10 ribu besar. Budidaya Song Jie saat ini sama dengan Tuan Muda Pedang Emas. Dia telah mencapai alam kaisar ilahi lapisan surgawi kelima. Terlebih lagi, dao dan kemampuan ilahinya yang luar biasa. Dengan demikian, Tuan Muda Pedang Emas dan Song Jie bisa dikatakan berimbang. Sulit untuk menilai dari permukaan. Setelah Tuan Muda Pedang Emas dan Song Jie naik ke atas panggung, Su Fang mengaktifkan Great Circle Divine Art miliknya dan menggunakan Life Shrinking Art untuk merasakan aura mereka. 2012. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat dan seni menyusut kehidupan Tianji untuk merasakan aura pangeran pedang emas dan Song Jie, tetapi sulit untuk menentukan hasil dari pertempuran ini. Karena kekuatan mereka setara dan saya tidak bisa menentukan pemenangnya, maka saya akan menggunakan nasib mereka untuk menentukan pemenangnya. Su Fang menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surga dan mata pencongkel surga secara bersamaan. Matanya yang bisa menyimpulkan takdir dan rahasia surga menyapu keduanya di panggung duel. Su Fang tersenyum tipis dan berkata kepada Tuan Muda Tianwu, Song Jie pernah menggunakan kekuatannya untuk menindasku selama pertempuran demi kami Kohosino. Terlebih lagi, dia kejam dan tanpa ampun. Aku sangat membencinya. Oleh karena itu, aku yakin dia akan kalah duel ini. Kamu tidak menyukai Song Jie, jadi kamu yakin dia akan kalah. Tuan Muda Tianwu terkejut. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia masih berkata dengan tegas, itu alasan yang bagus. Lalu aku juga akan mempertaruhkan 10 juta harta karun diok ilahi atas kekalahan Song Jie. Para jenius lainnya semuanya tercengang. Bangga atas segala kehidupan tertawa keras, Tuan Muda Tianwu, apakah Anda berencana menyanyiakan harta karun diok ilahi Anda? Aku berani bertaruh denganmu. Song Jie mengembangkan daum melahap dan menghancurkan. Ini sangat kuat. Dia pasti akan memenangkan duel ini. Saya juga akan bertaruh padanya. Su Fang, Anda mungkin melihat betapa kayanya Tuan Muda Tianwu dan kehilangan uang demidia. Feng Jin Huan juga mengejek dan bergabung dengan Proud Over All Life dalam bertaruh atas kemenangan Song Jie. Para jenius muda lainnya yang awalnya bertaruh pada Tuan Muda Pedang Emas berubah pikiran ketika mereka melihat Su Fang dengan santai menyimpulkan bahwa Song Jie akan kalah. Di panggung duel, duel antara Tuan Muda Pedang Emas dan Song Jie sudah dimulai. Aku datang ke Divinity Battle Arena bukan demi ketenaran atau uang. Aku datang untuk membunuh. Bunuh semua lawanku untuk membuktikan hati dauku. Tuan Muda Pedang Emas, mati. Niat membunuh Song Jie bergema di panggung duel. Orang gila yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kamu ingin menindasku. Pangeran Pedang Emas menatap Song Jie dengan mata tajam dan mencibir. Ledakan. Suan guang hitam melayang di mulut Song Jie, dan aura dao agung yang menakutkan, yang dapat melahap segala sesuatu, meledak. Kekuatan melahap dan menghancurkan yang menakjubkan menyelimuti pangeran pedang emas. Basis budidaya Song Jie tidak hanya meningkat dua tingkat, tetapi dia juga menjadi lebih gila dan haus darah. Kekuatan dao devoring dan destruction juga berlipat ganda. Siapa? Siapa? Emas Suan guang meletus dari tubuh pangeran Jinjian, dan niat pedang tajam yang tak tertandingi langsung memenuhi ruang di dalam platform pertempuran. Kekuatan melahap Song Jie berbenturan hebat dengan maksud pedang pangeran pedang emas. Niat pedang ditelan lapis demi lapis oleh kekuatan melahap, dan dilepaskan sebagai kekuatan penghancur yang menakjubkan, menghancurkan pangeran pedang emas dengan momentum reinkarnasi. Niat pedang pangeran pedang emas tidak ada habisnya, dan ruang formasi seluruh panggung pertempuran diubah menjadi gelombang pedang emas ki yang bergejolak. Keduanya berimbang, Song Jie merasa sulit untuk melahap domain niat pedang pangeran pedang emas, tetapi pedang emas ki pangeran pedang emas juga merasa sulit untuk melahap Song Jie. Di panggung tontonan, semua jenius, termasuk pangeran Tianwu dan bangga atas segala kehidupan, sedang menatap panggung pertempuran. Pangeran Tianwu, bangga atas segala kehidupan, Baihoulan, dan banyak jenius lainnya lebih kuat dari pangeran pedang emas dan Song Jie, dan mereka semua mengembangkan Tao Agung yang berbeda. Namun, semua Tao Agung berasal dari sumber yang sama. Tujuan akhir dari mengolah dao besar apapun adalah untuk mencapai puncak budidaya. Dengan menyaksikan pertarungan antara keduanya, mereka tidak hanya dapat melihat kelemahan dan celah dari para jenius ini, tetapi mereka juga dapat melihat dao besar yang terkandung dalam kemampuan ilahi mereka. Mereka juga dapat memverifikasi Tao Agung mereka sendiri dan mendapatkan banyak manfaat. Inilah alasan mengapa panggung pertempuran ilahi terisi penuh. Banyak orang jenius dari delapan dunia ilahi yang datang tidak hanya untuk menonton pertunjukan tersebut, namun juga untuk memahami dan mengolahnya. Su Fang menggunakan pengurayan mistik ramalan surga, sehingga dia bisa melihat pertempuran dengan lebih jelas daripada orang lain. Selain itu, dia memiliki grid dao world dan primal chaos divine latis yang mencakup segalanya, sehingga dia bisa memahami lebih dari siapapun. Dari dunia dao besar yang ditampilkan oleh dua orang jenius, dia memperoleh jejak pencerahan yang mendalam. Namun, dao besar tidak jelas. Dengan pengurayan mistik ramalan surga Su Fang, sulit baginya untuk benar-benar memahami dunia dao besar dalam waktu singkat. Kalau aku bisa menontonnya berulang-ulang, manfaatnya akan semakin besar. Kalau aku bisa bertarung dengan mereka secara langsung, pemahamanku akan semakin dalam. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana aku bisa melupakan pengurayan mistik ramalan surga? Secercah cahaya melintas di benak Su Fang. Salah satu kemampuan pengurayan mistik ramalan surga adalah meniru kemampuan ilahi dan kekuatan ilahi dari langit dan bumi. Su Fang sebenarnya sudah melupakannya. Su Fang segera mengaktifkan pengurayan mistik ramalan surga di dunia batinnya. Melalui matanya, dia meniru pertarungan antara Song Jie dan pangeran pedang emas. Di panggung pertempuran, Song Jie menjadi semakin mania, dan serangannya menjadi semakin ganas. Pergi ke neraka. Song Jie meraung dan mengeluarkan suan guang hitam dari mulutnya. Hukum besar pelahap dan kehancuran melonjak. Kemanapun perginya, ruang formasi panggung pertempuran runtuh lapis demi lapis. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang pangeran pedang emas, sembilan pedang terbang emas tiba-tiba muncul, meledak dengan cahaya keemasan yang sangat menyelaukan. Sembilan pedang terbang membentuk formasi, membentuk pertahanan kokoh yang menyelimuti pangeran pedang emas dengan erat. Dentang, dentang. Serangan sengit Song Jie mendarat di pertahanan pedang terbang, menyebabkan serangkaian suara tabrakan. Cahaya keemasan pecah, tapi setidaknya serangan terkuat Song Jie diblokir. Setelah Song Jie melepaskan serangan kuat ini, auranya langsung menjadi lesu. Song Jie, kamu memang luar biasa. Kamu dan aku awalnya terikat, dan kamu bahkan punya kesempatan untuk mengalahkanku. Sayangnya, Anda mengembangkan dao besar pelahap dan penghancuran, dan dao hati Anda juga terpengaruh. Selama pertempuran, Anda menjadi gila dan haus darah, jadi Anda pasti akan kalah. Sekarang, saatnya tuan muda ini menunjukkan serangan terkuatnya. Pangeran pedang emas melambaikan tangannya. Sembilan pedang terbang membentuk formasi yang menarik kekuatan alam, seolah-olah kekuatan seluruh dunia terkondensasi pada sembilan pedang tersebut. Garis-garis ki pedang emas menutupi langit dan menghantam Song Jie. Akui kekalahan. Cahaya ilahi Song Jie berubah seketika, dan dia buru-buru berteriak. Di Divinity Battle Stage, pertarungan biasa tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Namun, pertarungan antara pangeran ilahi dari delapan dunia ilahi tidak terbatas pada hidup dan mati, kecuali jika itu adalah pertarungan sampai mati. Jadi, selama salah satu pihak mengaku kalah, pertarungan akan berakhir. Saat suara Song Jie terdengar, kekuatan suci sebuah arai segera menyelimuti tubuhnya, dan kemudian memindahkannya keluar dari panggung pertempuran. Keberuntungan Kakasu memang luar biasa, kamu benar-benar menang, hahaha. Tuan Muda Tianwu tertawa keras. Bangga atas semua kehidupan dan ekspresi yang lain berubah menjadi jelek. Bajingan yang beruntung. Tuan Muda ini tidak percaya bahwa kamu masih bisa menebak dengan benar di pertempuran berikutnya. Feng Jin Huan mengertakan gigi. Dalam tiga hari berikutnya, 13 pertempuran terjadi. Ada pertempuran antara pangeran ilahi, serta beberapa pertempuran antara pangeran ilahi. Su Fang memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan solusi misterius ramalan surga. Meskipun dia tidak bisa memprediksi secara akurat hasil pertempuran, dia tidak bisa salah tentang nasib kedua belah pihak secara umum. Dalam lebih dari selusin pertempuran, penilaian Su Fang selalu akurat, dan dia tidak membuat satu kesalahan pun. Su Fang dan Tuan Muda Tianwu secara alami menuai hasil yang bagus. Tuan Muda Tianwu tidak hanya memenangkan kembali semua harta karun diok ilahi yang hilang, tetapi dia juga mendapat untung besar. Su Fang tentu saja memenangkan banyak hal juga. Setelah 13 pertempuran, harta karun diok ilahi memenangkan hampir 1 miliar, yang hampir merupakan seluruh kekayaan realem lord dunia kecil. Semua orang terkejut, dan mereka memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat monster. Jika dia memenangkan satu atau dua pertarungan, itu masih bisa dianggap keberuntungan. Namun selama lebih dari selusin pertempuran, dia menebak dengan akurat setiap saat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Bahkan dengan bangga atas segala kehidupan dan kekayaan Feng Jin Huan, setelah kalah dalam lebih dari selusin pertempuran, mata mereka menjadi merah. Su Fang Setelah Feng Jin Huan dan Proud Over All Life berkomunikasi secara rahasia, Feng Jin Huan memandang Su Fang. Mungkinkah Tuan Muda Feng takut kalah dan tidak berani melanjutkan? Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Takut Hef, Tuan Muda ini punya banyak uang, kenapa saya harus takut kehilangan? Feng Jin Huan mendengus dingin. Kemudian, Feng Jin Huan memprovokasi, pertempuran berikutnya adalah antara dua kaisar ilahi lapisan langit ke-9. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tidak peduli berapa banyak Anda bertaruh, jika Tuan Muda ini kalah, saya akan membayar Anda kembali 10 kali lipat. Apakah kamu berani? Benarkah itu? Tuan Muda ini selalu menepati janjinya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Tuan Muda ini akan menandatangani kontrak dengan Anda. Karena kamu tidak takut kalah, tentu saja aku akan menemanimu. Su Fang terkekeh, lalu dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan. Itu diselimuti Suan Guang dan melayang di tengah area VIP. Feng Jin Huan mencibir dengan nada menghina. Menurutnya, Su Fang hanyalah seorang kultifator yang muncul dari dunia besar. Bahkan jika dia mengambil seluruh kekayaannya, berapa banyak yang bisa dia miliki. Selain itu, Feng Jin Huan yakin 100% bahwa dia bisa memenangkan pertempuran berikutnya melawan Su Fang. Tentu saja, dia tidak takut. Bangga atas semua kehidupan dan Tuan Muda Tian Wu juga memulai taruhan mereka. Kedua Tuan Muda telah bertarung sejak lama. Terutama Tuan Muda Tian Wu, dia merampas seluruh kekayaannya, termasuk dunia Sumeru kecil. Dalam pertempuran berikutnya, kedua belah pihak sama-sama merupakan Kaisar Ilahi Lapisan Surgawi ke-9. Seorang pria berotot bertelanjang dada sebesar gunung. Ada tanda budak di keningnya. Dia jelas seorang budak. Lawan pria berotot itu adalah seorang lelaki tua yang hanya berjarak sehelai rambut saja untuk bisa menembus puncak lapisan Surgawi ke-9. Orang ini adalah realem lord dari dunia kecil. Karena dia telah terjebak di puncak alam Kaisar Ilahi Lapisan Surgawi ke-9 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia datang ke arena Dewa Kamar Dagang Tong Bao untuk mencari peluang menerobos pertarungan hidup dan mati. Secara logika, kekuatan pria berotot dan pria tua itu hampir sama. Namun, vitalitas lelaki tua itu jelas sudah habis, sehingga peluang menang lelaki berotot itu lebih tinggi. Tidak sulit untuk menentukan hasil pertempuran tersebut. Su Fang melirik Feng Jin Huan dan bangga atas segala kehidupan. Dia melihat keyakinan di kedalaman mata mereka. Seolah-olah mereka telah menentukan hasil pertempuran tersebut. Saya khawatir pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Su Fang berpikir dalam hati. Kemudian, dia menggunakan pengurayan ramalan Surgawi dan teknik penyusutan nasib Surgawi untuk merasakan dan menyimpulkan nasib keduanya. Sesaat kemudian, Su Fang mengangkat alisnya dan tersenyum. Aku yakin pria berotot itu akan menang. Karena taruhannya terlalu tinggi, Tuan Muda Tianwu jelas merasa gugup. Dia bertanya pada Su Fang, Saudara Su, apakah kamu percaya diri? 2013 Tuan Muda Tianwu, saya yakin pria kekar itu akan menang. Tidak salah lagi. Su Fang berkata dengan percaya diri. Su Fang menebak 13 pertandingan berturut-turut dengan benar. Tuan Muda Tianwu sudah lama percaya padanya. Sekarang dia sudah sangat yakin, dia tentu saja menaruh semua taruhannya pada kemenangan pria kekar itu. Kali ini, Tuan Muda ini akan membuatmu kalah telak sehingga kamu tidak punya celana untuk dipakai. Feng Jin Huan mendengus dalam hatinya, merasa puas. Bangga atas semua kehidupan juga tersenyum percaya diri. Ketika dia berpikir tentang bagaimana alam sumeru kecil milik Tuan Muda Tianwu akan berada di tangannya, hatinya terbakar oleh gairah. Di panggung pertempuran. Pria kekar dan lelaki tua itu duduk bersilah, menunggu pertempuran dimulai. Ekspresi lelaki tua itu tenang, seolah hasil pertempuran ini tidak penting baginya. Sebaliknya, pria kekar itu tampak bersemangat dan tidak sabar. Dia adalah seorang budak yang dikendalikan oleh kamar dagang Tong Bao. Karena bakatnya yang luar biasa, dia tidak pernah kalah di Divinity Battle Stage dan mendapatkan harta giyok ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk kamar dagang Tong Bao. Selama dia memenangkan pertempuran ini, dia akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Tentu saja, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Sennu. Suara roh primordial ditransmisikan. Ekspresi pria kekar itu berubah serius. Tuanku. Kamu harus kalah dalam pertempuran ini. Kalah dalam pertempuran ini. Pria kekar bernama Sennu itu kaget dan terpana. Sosok yang hebat ingin kamu kalah, jadi kamu harus kalah. Jika kalah, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Jika Anda menang, hidup Anda akan dipertaruhkan. Baik tuanku. Ingat, kamu harus kalah dengan cerdik. Jangan biarkan siapapun melihat kekurangannya. Ya, Sennu mengerti. Pada awalnya, saya akan melakukan yang terbaik dan kemudian mencari peluang untuk kalah. Itu bagus. Ingat, pertempuran ini sangat penting. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda tidak hanya akan mendapatkan kembali kebebasan Anda, tokoh besar itu juga akan menerima Anda sebagai ahli di bawah komandonya. Masa depan Anda dijamin tidak terbatas. Sennu langsung menjadi bersemangat. P dan ap. Di bawah pengawasan penonton, pertempuran akhirnya dimulai. P dan ap. Pria berotot bernama Sennu mengolah dao besar tubuh daging. Tidak hanya tubuh sucinya yang sangat kuat, tetapi pertahanan fisiknya juga sebanding dengan artefak ilahi tingkat tinggi. P dan ap. Setiap bagian tubuhnya, termasuk tangan, kaki, bahu, kepala, gigi, dan bahkan darah dan ki di tubuhnya, bagaikan senjata dewa, yang mengeluarkan kekuatan menakjubkan. Orang tua itu mengembangkan dao agung bumi, dan kemampuan ilahinya juga sangat biasa. Namun, pemahamannya tentang dao besar bumi dan pengalamannya dalam pertarungan kekuatan magis sangatlah kaya. Bahkan kemampuan surgawi biasa pun bisa meledak dengan kekuatan luar biasa. P dan ap. Ledakan. Ledakan. P dan ap. Pertempuran antara surga ke-9 dari alam kaisar ilahi sangatlah sengit. Ruangnya bergetar dan kekuatannya luar biasa. P dan ap. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. P dan ap. Orang tua itu jelas tidak dapat melanjutkan dan perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. P dan ap. Melihat bahwa dia akan memenangkan pertandingan lainnya, Tuan Muda Tianwu sangat bersemangat. P dan ap. Namun, bangga atas segala kehidupan dan Feng Jin Huan tetap bergeming, Seolah-olah kemenangan sudah berada dalam genggaman mereka. P dan ap. Feng Jin Huan memandang Su Fang dan mencibir dalam hatinya, Aku akan membuatmu bangga untuk saat ini. Nanti, kamu bahkan tidak akan bisa menangis. P dan ap. Orang tua ini tidak punya harapan untuk menerobos dan waktuku hampir habis. Daripada berjuang di ambang kematian, Aku lebih baik bertarung sampai mati. P dan ap. Orang tua itu meraung keras dan melepaskan kekuatan penuhnya. Auranya seperti pelangi. P dan ap. Pria berotot, Sen Nu, Juga bertarung dengan kekuatan penuhnya, Mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan lelaki tua itu. P dan ap. Raungan menggelegar terdengar di benak Sen Nu, Sen Nu, Kalau kamu tidak kalah sekarang, Kapan lagi? P dan ap. Ledakan. P dan ap. Setelah tabrakan, Sen Nu terlempar dan mendarat sejauh seratus kaki, Darah muncrat dari mulutnya. P dan ap. Hilang. P dan ap. Pria berotot itu kalah. P dan ap. Mata Tuan Muda Tian Wu berbinar. Su Fang mengangkat alisnya. Dengan penglihatannya, Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria berotot itu sengaja tersesat? Feng Jin Huan tertawa keras, Dan proud over all life juga tersenyum bangga. Tiba-tiba gelombang. Sebuah aura dilepaskan dari tubuh lelaki tua itu, Menghilang antara langit dan bumi. Segera setelah itu, Awan kesusahan mulai melonjak di langit, Dan kesengsaraan ilahi mulai terjadi. Aura ilahi yang menakutkan menyelimuti arena pertempuran ilahi. Aku menerobos. Orang tua ini benar-benar berhasil menerobos. Hahaha. Saya akui kalah. Orang tua ini mengaku kalah. Dibandingkan dengan terobosan orang tua ini, Pertarungan ini bukanlah apa-apa. Orang tua ini mengaku kalah. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Setelah mengakui kekalahan, Dia duduk di arena pertempuran dan mulai bersiap menghadapi kesengsaraan ilahi. Semua orang terperangah. Arena pertempuran dewa yang besar, Dengan seratus ribu orang hadir, Terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Pria berotot, Senu, Meraung marah, Aku jelas kalah. Bagaimana kamu bisa mengaku kalah? Aku membiarkanmu memenangkan pertarungan ini, Dan kamu masih ingin. Pimpin Hakim, Apakah Anda mencoba mengadakan pertunjukan? Apakah Anda mencoba mengadakan pertunjukan? Sekolah, Mengatur penjual keliling. Orang tua itu meraung dan dengan cepat menelan pil itu. Pada saat ini, Kesengsaraan ilahi telah tiba. Di ruang VIP, Su Fang memandang Feng Jin Huan dan mengejek, Tuan muda Feng, Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Bukankah begitu? Bangga dengan All Life, Kamu kalah lagi. Kenapa kamu tidak membayar? Tuan muda Tianwu tertawa. Bangga atas wajah All Life yang pucat. Dalam pertempuran ini, Dia bertaruh dengan Tuan muda Tianwu. Dia pikir dia akan menang tanpa keraguan, Dan dia telah mempertaruhkan hampir seluruh kekayaannya. Siapa sangka kecelakaan seperti itu akan terjadi? Dia hanya bisa menelan harga dirinya dan menelan harga dirinya. Menatap Su Fang dengan tajam, Bangga atas segala kehidupan berkata, Tuan muda ini bersedia menerima kehilangannya. Huh, Tuan muda Tianwu, Jangan terlalu senang dengan diri sendiri. Su Fang, Kali ini kamu membuat Tuan muda ini kehilangan uang dan muka. Cepat atau lambat, Tuan muda ini akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat. Jika saatnya tiba, Saya khawatir Tuan muda ao akan mengalami kekalahan yang lebih menyedihkan. Su Fang tersenyum tipis, Lalu berkata kepada Feng Jin Huan, Tuan muda Feng, Anda harus memenuhi taruhan Anda. Sesuai perjanjian sebelumnya, Anda harus membayar kembali sepuluh kali lipat. Feng Jin Huan terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan nada menghina, Su Fang, Jangan menjadi orang yang picik. Tuan muda ini masih bisa mengeluarkan sejumlah kecil uang ini. Klan kuno Phoenix Suci memiliki banyak harta karun. Tuan muda Feng adalah anak tidak sah dari ahli klan kuno Phoenix Suci, Feng mingtian. Anda pasti memiliki banyak harta karun. Su Fang tersenyum. Feng Jin Huan sangat marah. Ayah Feng Jin Huan adalah seorang ahli dari klan kuno Phoenix Suci, Ini memang benar. Namun, Dia adalah anak haram. Kalau tidak, Dia tidak akan diizinkan tinggal di alam awan tak berujung. Itu juga karena identitasnya sebagai anak haram Sehingga Feng Jin Huan tidak masuk dalam peringkat 10 master muda terbaik Di Azure Dome Starfield. Hal yang paling dibencinya adalah identitasnya sebagai anak haram. Yang lain takut pada Feng Jin Huan, Jadi tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Sekarang setelah Su Fang mengatakannya dengan lantang, Bagaimana mungkin Feng Jin Huan tidak marah? Di sini, Feng Jin Huan mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ada 10 juta pil esensi ilahi kelas menengah di sini. Itu seharusnya cukup untuk memberikan kompensasi padamu, Bukan. Huff, Aku khawatir kamu tidak punya tenaga untuk menghabiskannya. Su Fang mencibir. 10 juta pil esensi ilahi kelas menengah. Itu masih jauh dari cukup. Feng Jin Huan sangat marah. Berapa banyak kekayaan yang bisa kamu miliki di dalam cincin penyimpananmu? 10 juta pil esensi ilahi kelas menengah tidaklah cukup. Tidak banyak pil di dalam ring penyimpanan. Hanya ada 5 pil. 5 pil. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan 10 juta pil esensi surgawi kelas menengah. Bahkan jika Anda hanya memiliki 5 pil kelas atas, itu masih cukup. Apakah Anda mencoba memeras saya? 5 pil milikku ini agak tidak biasa. Su Fang membuat gerakan meraih di udara dan mengeluarkan 5 pil dari cincin penyimpanan mengambang. Kelima pil ini semuanya adalah pil keberuntungan Sein. Mo Tiangong memberi Su Fang 10 pil suci penciptaan, dan Su Fang memberikan masing-masing satu kepada Ling Xiang Mei dan Dewi Luo. Su Fang dan bawahannya menghabiskan 3 pil berturut-turut, dan sekarang mereka hanya memiliki 5 pil Sein penciptaan yang tersisa. Itu adalah, pil Sein penciptaan. Bangga atas penglihatan All Life yang luar biasa, dan dia segera mengenali kualitas pil tersebut. Matanya bersinar saat dia melihat pil itu. Beberapa orang jenius merasa bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang creation Sein Pils. Pangeran Tianwu, Feng Jin Huan, dan 10 pangeran lainnya semuanya bersinar dengan cahaya ilahi. Su Fang berkata, Pangeran Feng hanya perlu memberi kompensasi kepadaku dengan 50 pil Sein penciptaan. Dengan kekayaan Pangeran Feng, 50 pil Sein penciptaan bukanlah apa-apa di matanya. Serahkan. 50 pil suci penciptaan. Jika alam awan tak berujung milik Feng Jin Huan dijual dengan harga diskon, maka nilainya akan mencapai 50 pil Sein penciptaan. Namun, pil berkualitas tinggi seperti Good Fortune Sein Pil adalah sesuatu yang biasa dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti Limitless Life. Bagaimana mungkin dewa biasa bisa mengeluarkannya? Di seluruh Azure Dom Starfield, tidak akan ada lebih dari 50 pil Sein penciptaan pada semua ahli. Tidak peduli seberapa kaya Feng Jin Huan, dia tidak akan bernilai 1 pil Sein penciptaan bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Pandangan tertuju pada Feng Jin Huan. Beberapa dipenuhi dengan simpati, sementara yang lain merasa senang. Kali ini, Feng Jin Huan ditipu sampai mati oleh Su Fang. Pangeran Tianwu tertawa keras. Dia sangat senang. Wajah Feng Jin Huan pucat. Setelah jeda yang lama, dia mengertakan gigi dan berkata, Su Fang, beraninya kamu menipuku. Menipu kamu. Su Fang mencibir. Betapa arogannya kamu saat menghasut Pei Ran untuk menjebakku. Betapa hinanya Anda ketika bersekongkol melawan pangeran Tianwu dan menggunakan ember kumbang emas pemakan surga untuk melahap kekayaannya. Saat ini, aku hanya memenangkan taruhan denganmu, dan aku menang secara adil. Apakah kamu sudah tidak bisa menerimanya? Lagi pula, apa salahnya menipu orang hina sepertimu? Su Fang memancarkan aura yang mendominasi. Feng Jin Huan sangat marah hingga dia tertawa. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku tidak mengakuinya? Tanpa menunggu Su Fang berbicara, pangeran Tianwu dengan dingin berteriak, Su Fang adalah temanku. Jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, aku punya cara untuk memeras minyak dari tulangmu. Su Fang terkekeh, bahkan jika pangeran Tianwu tidak melakukan apapun, aku punya cara. Saya hanya perlu mengeluarkan 10 dari 50 pilsen penciptaan dan meminta kamar dagang Tong Bao atau ahli tiada taraf datang untuk menagi utangnya. Saya jamin Anda tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Feng Jin Huan segera mengempis. Bagi bangsawan muda seperti dia, yang paling dia pedulikan adalah wajah. Kembali ke alam pegunungan kecil, demi wajah, Feng Jin Huan telah menghasut peiran untuk menjebak Su Fang. Jika dia benar-benar menarik kembali kata-katanya kali ini, Feng Jin Huan tidak akan bisa melihat siapapun di masa depan. Jika Su Fang benar-benar mengundang kamar dagang atau ahli yang tiada taranya untuk mengumpulkan 10 pilsen penciptaan, apakah itu kamar dagang atau ahli yang tiada taranya, siapa yang tidak akan terburu-buru seperti sekawanan bebek? Feng Jin Huan menjadi tenang. Feng Jin Huan mengertakkan gigi, Su Fang, tuan muda ini bersedia menerima kekalahan. Kali ini, tuan muda ini mengaku kalah. 2014. Tunggu. Bangga atas semua kehidupan tiba-tiba menghentikannya. Melihat Su Fang, bangga atas semua kehidupan mencibir. Kamu adalah seorang kultifator yang naik dari dunia luar. Bagaimana kamu bisa memiliki pil tertinggi seperti pil sein penciptaan? Bibir Su Fang membentuk senyuman mengejek. Menurutmu dari mana asal pilku? Bangga atas semua kehidupan menunjuk ke arah Su Fang. Saya curiga pil Anda berasal dari sumber yang tidak tepat. Bahkan mungkin dicuri. Jika Anda tidak memberitahu saya dari mana pil sein penciptaan berasal, Anda akan dikirim ke balai hukuman. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan kehilangan pil suci penciptaan, Anda bahkan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Su Fang mencibir lagi. Pil suci penciptaanku diberikan kepadaku oleh Lord Mo Tiangong. Dia saat ini berada di lantai sembilan alam ilahi kubah biru. Mengapa kamu tidak bertanya padanya? Bangga atas semua kehidupan tidak bisa berkata-kata. Bangga atas semua kehidupan secara alami tahu bahwa Su Fang berada di peringkat emas primal chaos. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Fang akan begitu dihargai oleh Mo Tiangong sehingga dia bahkan memberinya pil tertinggi seperti pil sein penciptaan. Banyak orang jenius yang akhirnya menyadari bahwa meskipun Su Fang adalah seorang kultifator yang berasal dari dunia luar dan berasal dari latar belakang yang sederhana, dia adalah seorang jenius yang tiada taranya di peringkat emas primal chaos. Dia memiliki ahli yang tiada taranya sebagai pendukungnya dan latar belakangnya lebih hebat dari siapapun. Pada saat ini, cara semua orang memandang Su Fang langsung berubah. Su Fang, aku akan memberimu 50 pil sein penciptaan. Namun, saya pastinya tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu saat ini. Saya akan mencoba mengumpulkannya setelah kompetisi anak dewa berakhir. Ambil seribu pil esensi ilahi kelas menengah ini sebagai bunga. Feng Jin Huan menggulung cincin penyimpanan berisi 10 juta pil esensi ilahi kelas menengah ke Su Fang. Su Fang tidak kenal ampun. Ia berteriak dengan nada mendominasi, Setelah kompetisi anak dewa berakhir, aku ingin melihat 50 pil sein penciptaan. Kalau tidak, kau bisa menunggu kamar dagang atau ahli tak tertandingi datang ke rumahmu dan meminta pembayaran. Huff! Wajah Feng Jin Huan muram. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa hidup sampai akhir dari kompetisi anak Tuhan. Sebaiknya kamu tidak bertemu denganku selama kompetisi anak Tuhan. Bangga atas semua kehidupan tersenyum dingin dan malus sebelum pergi. Tuan muda Tianwu menularkan roh primordialnya kepada Su Fang. Saudara Su, dengan proud over all life dan karakter Feng Jin Huan, mereka pasti akan membalas dendam setelah kehilangan uang dan kehilangan muka. Dengan kekuatan Saudara Su, tidak perlu takut pada kedua orang ini. Yang harus kamu waspadai adalah Ao Kiong Tian, Ao kakak laki-laki all life. Saya mengerti. Su Fang mengangguk sebagai jawaban. Bai Hou Lan juga mengirimkan suaranya kepada Su Fang. Su Fang, kali ini kamu telah menyinggung Ao Kiong Tian dan Feng Jin Huan secara bersamaan. Tidak apa-apa jika kamu bisa memenangkan kompetisi, tetapi jika kamu tersingkir, kamu tidak akan bisa bergerak satu inci pun di dunia ilahi kubah biru di masa depan. Saya harap Anda melakukan yang terbaik untuk menampilkan bakat Anda di kompetisi anak dewa. Saya juga berharap untuk bertukar pukulan dengan Anda. Saya mengerti. Su Fang memandang Bai Hou Lan dengan heran. Meski orang ini sombong, karakternya tidak buruk. Dia layak untuk dijadikan teman. Setelah kembali ke gunung anak dewa, mereka memasuki gua tempat tinggal. Panen kali ini sangat bagus. Su Fang terkekeh dan mengeluarkan Ember dari kumbang emas pemakan surga. Kemudian, Su Fang membalik tangan kanannya dan jimat ungu muncul di telapak tangannya. Itu adalah jimat keberuntungan ungu yang diciptakan oleh roh hukum Ki Ungu dengan melahap keberuntungan. Kemudian, Su Fang melepaskan semburan api sembilan yang ilahi dan menggunakan seni penurunan api bintang tiga raja ilahi untuk perlahan melelehkan ambar kumbang emas pemakan surga. Pada akhirnya, Ember dan jimat keberuntungan ungu menyatu dengan sempurna. Dengan cara ini, hilangnya keberuntungan yang disebabkan oleh kumbang emas pemakan surga diimbangi oleh jimat keberuntungan ungu. Itu tidak lagi membahayakan pemiliknya. Su Fang menggantungkan kumbang emas pemakan surga di lehernya dan mendekatkannya ke tubuhnya. Segera, untayan energi spiritual alami tertarik padanya dan berubah menjadi energi murni yang meresap ke dalam tubuh Su Fang. Ini berarti Su Fang terus berkultivasi. Seiring waktu, tingkat peningkatannya akan berlipat ganda secara alami. Di tangan dewa lain, harta karun aneh ini adalah benda yang sangat tidak menyenangkan. Hal ini akan menyebabkan pemiliknya kehilangan keberuntungan dan membawa kesialan bagi pemiliknya. Namun di tangan Su Fang, itu telah menjadi harta karun yang aneh. Tidak mungkin Feng Jin Huan rela menyerahkan 50 pilsen penciptaan miliknya. Jangan khawatir, saya akan membiarkan 50 pilsen penciptaan ini menjadi mimpi buruknya. Dia tidak akan bisa menghilangkannya seumur hidupnya. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin yang dingin. Dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya. Anulus Acting Langit Ilahi Su Fang mengeluarkan Anulus Acting Langit Ilahi Setelah mengaktifkannya, Divine Sky Acting Anulus melepaskan Suan Guang yang diringkas menjadi dua sosok yang hidup. Itu adalah Pangeran Pedang Emas dan Song Jie. Proses pertarungan keduanya di platform pertempuran ditunjukkan dengan jelas dan lengkap oleh tembok ilahi yang memproyeksikan langit. Bukan hanya gambarnya, bahkan aura keduanya, serta segel tangan dan cara kerja hukum, semuanya direproduksi. Su Fang mengaktifkan enigma ramalan surga dan menyaksikan seluruh proses seperti seorang pengamat. Dia memejamkan mata dan merenung dalam waktu lama. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Divine Sky Acting Anulus, putar ulang 10 kali lebih lambat. Sama seperti ini, Su Fang memperhatikan dan memahaminya berulang kali, dan secara bertahap memahami kemampuan ilahi dari dua orang di dalam hatinya. Tidak hanya itu, Su Fang juga telah mengupas dan menelusuri sumber hukum dao besar dari kemampuan ilahi yang telah mereka berdua jalankan. Dao Agung sangat halus dan sulit untuk dipahami. Bahkan lebih sulit lagi untuk melihat misteri dao besar dan memahami esensi dao besar. Inti sebenarnya dari budidaya seorang kultifator adalah mengolah dao surgawi. Dari dao surgawi, seseorang dapat mengejar, memahami, dan mengendalikan jejak dao surgawi. Setelah bertahun-tahun berkultifasi dan memahami dengan pahit, seseorang dapat menjelajahi misteri dao surgawi. Kemudian, setelah serangkaian pencerahan, seseorang dapat mengendalikan alam. Sangat sulit untuk menelusuri jejak misteri dao besar, apalagi memahami esensi dao besar dari dao besar yang halus. Dewa alam kaisar ilahi telah memahami upanisat misterius dari dao besar. Dengan pemahaman inilah mereka dapat mengendalikan alam dan melakukan keterampilan ilahi yang kuat yang mengandung dao agung surga. Untuk benar-benar memahami esensi dao besar, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa dari alam kaisar ilahi atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Tapi Sufang berbeda. Dia memiliki percikan ilahi tingkat caotik, yang juga berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mengakomodasi semua dao besar di alam semesta. Selain itu, dunia di dalam tubuhnya adalah pencerahan dao surgawi tertinggi. Saat ini, sudah mulai terbentuk. Ditambah dengan enikma ramalan surga dan kemampuan anulus akting langit ilahi, pemahaman Sufang tentang dao agung di puncak surga keempat alam kaisar ilahi memiliki kemungkinan untuk menyentuh esensi dao agung. Selain itu, itu bukan hanya satu dao besar, tetapi semua dao besar. Tentu saja, Sufang tidak bermaksud untuk memahami berbagai dao besar satu per satu. Dao agung berasal dari sumber yang sama, dan jalur berbeda menuju ke tujuan yang sama. Sufang bermaksud untuk menelusuri esensi dari berbagai dao besar hingga dao surgawi tertinggi yang dia kembangkan dan kembangkan dunia di dalam tubuhnya. Sekitar sebulan kemudian, Sufang perlahan membuka matanya. Tuan Muda Pedang Emas mengembangkan jalan pedang, dan Song Jie mengembangkan jalan melahap dan penghancuran. Meskipun keduanya luar biasa, alam mereka terlalu rendah. Paling-paling, mereka hanya dapat melihat misteri dao besar. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil langkah lebih jauh. Sufang seperti pria yang tampak lapar yang hanya makan setengah dari porsinya. Dia tampak seperti belum merasa cukup. Kemudian, semangat juang memancar dari mata Sufang. Dia melepaskan pikirannya ke Divine Sky Acting Anulus. Sky Acting, ubahlah menjadi penampilan Song Jie. Aku ingin bertarung dengannya. Ya Tuan. Kekuatan misterius dilepaskan dari Divine Sky Acting Anulus, menyelimuti Sufang dan ruang di sekitarnya. Kemudian, sebuah bayangan muncul di permukaan Divine Sky Acting Anulus. Kemudian, ki spiritual langit dan bumi melonjak dan diserap oleh Anulus Acting Langit Ilahi. Setelah menyerap ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar, bayangan di Langit Ilahi yang bertindak Anulus secara bertahap menjadi nyata. Akhirnya, ia muncul dari permukaan Anulus Acting Langit Ilahi dan berubah menjadi tubuh energi yang persis sama dengan Song Jie. Bukan hanya penampilannya, bahkan mata, temperamen, kultivasi, dan auranya terlihat jelas dan hidup. Dia adalah replika Song Jie yang hidup. Ayo. Sufang berteriak dengan dingin. Dia mengaktifkan pedang perak dan mulai bertarung dengan Song Jie. Song Jie dari Divine Sky Acting Anulus menggunakan cara melahap dan menghancurkan. Dia persis sama dengan Song Jie yang asli. Kekuatan yang dia tunjukkan sebanding dengan ahli realem kaisar ilahi puncak surga ke-6 biasa. Namun, seberapa kuat Sufang sekarang? Ketika dia berada di alam ilahi, dia bisa bertarung melawan para ahli di alam kaisar ilahi. Sekarang budidayanya telah mencapai surga ke-4 dari alam kaisar ilahi, dia bisa mengalahkan ahli yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan yang kuat. Selain itu, Sufang memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan ilahi yang digunakan Song Jie. Dia bahkan lebih kuat dari Song Jie sendiri. Hanya saja dia tidak berkultivasi dan tidak bisa menggunakan keterampilan ilahi seperti Song Jie. Keterampilan ilahi Song Jie yang kuat bukanlah rahasia di mata Sufang. Dalam waktu kurang dari 30 menit, pedang perak Sufang menembus tenggorokan Song Jie. Tubuh Song Jie hancur dan berubah menjadi lampu kristal yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di angkasa. Song Jie terlalu lemah. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku sekarang. Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keyakinan yang kuat muncul secara spontan. Kemudian, Master Pedang Emas Anulus dari Langit Ilahi kembali bertarung dengan Sufang. Pemahaman Master Pedang Emas tentang jalan pedang jauh lebih dalam daripada pemahaman Song Jie tentang jalan melahap dan menghancurkan. Hanya saja keterampilan surgawinya tidak sekuat Song Jie. Keduanya bertarung selama hampir 30 menit. Master Pedang Emas menggunakan serangan terkuatnya, memaksa Sufang menggunakan cara waktu yang hebat untuk menghindari pedang key yang kejam. Kemudian, Sufang memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Master Pedang Perak menembus dada Master Pedang Emas dan membunuhnya. Seperti itu, Anulus Akting Langit Ilahi memutar ulang lusinan pertempuran di Divinity Arena. Setelah Sufang memahaminya beberapa saat, dia membiarkan Anulus Akting Langit Ilahi mengubah tubuh energi para ahli untuk bertarung lagi dan lagi. Pemahaman Sufang tentang berbagai hukum Grandao dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan saat mereka bertarung dan memahaminya berkali-kali. Sufang masih belum puas. 2015 Pada suatu hari di tahun ke-10, kamar dagang Tong Bao mengadakan pertempuran. Kedua belah pihak adalah realem lord dari alam yang lebih kecil. Dari dua ahli tersebut, satu mengembangkan dao besar bumi dan berasal dari galaksi lain. Dia diundang oleh kamar dagang Tong Bao dengan sejumlah besar uang. Yang lainnya mengembangkan dao besar racun dan merupakan budak yang dikendalikan oleh kamar dagang Tong Bao. Pertempuran ini menarik banyak pangeran ilahi dari berbagai alam ilahi. Bahkan beberapa realem lord dari alam yang lebih besar datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Sufang merekam seluruh proses pertempuran dengan tembok akting langit ilahi dan kemudian kembali ke gua. Dia memperhatikan dan memahaminya lagi dan lagi. Di dalam gua, Sufang berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Pada hari ini, Sufang, yang sedang duduk bersila di dalam gua, tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar cemerlang. Aura tak berbentuk dan kuat dilepaskan dari tubuhnya dan menghilang ke alam. Segera setelah itu, Suan Guang kuning tanah yang misterius, dengan aura dao surgawi tertinggi, turun dari kehampaan dan menyelimuti Sufang. Suan Guang dengan cepat meresap ke dalam tubuh Sufang dan menghilang tanpa jejak. Itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, ia bergabung ke dalam kediaman ilahi, bukaan ilahi, dan tanda surgawi roh yang milik Sufang, menyebabkan tanda surgawi menjadi lebih dalam dan memiliki aura dao besar bumi tambahan. Di dunia batinnya, dunia yang kacau dengan cepat memadatkan rune kabur namun misterius yang tak terhitung jumlahnya. Hukum tersebut mirip dengan hukum embryonik yang ditelan Sufang di kolam suci Buddha. Itu adalah hukum embryo yang lahir di dunia batin Sufang setelah dia menyentuh esensi dao agung bumi. Di dunia batin Sufang, ada banyak hukum embryonik yang telah diatelan di kolam suci Buddha. Pada saat ini, hukum embryo dao besar bumi berubah pada saat yang bersamaan. Aura dao besar bumi di dalam diri mereka menjadi lebih jelas, seolah-olah mereka akan lahir kapan saja. Setelah menyaksikan dua ahli alam kaisar ilahi bertarung dan berulang kali memahaminya, saya akhirnya menyentuh esensi dao besar bumi dan memperoleh pengakuan dao surgawi. Sufang mengungkapkan ekspresi gembira dan bersemangat. Ketika Sufang berada di sekte ilahi kunsu, dia telah memahami hukum grand dao bumi, hukum gravitasi. Pada saat ini, pemahaman Sufang tentang hukum bukan lagi pemahaman yang muskil dan samar-samar. Sebaliknya, itu secara langsung ditelusuri kembali ke esensi dao besar bumi. Meskipun dia hanya menyentuh sebagian saja, kemampuan Sufang untuk mengendalikan kekuatan alam elemen tanah telah mengalami perubahan mendasar. Kekuatan grid dao mistik berelemen tanah lebih dari seratus kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa dengan mudah menekan kaisar dewa tingkat tinggi biasa hanya dengan kekuatan ilahi elemen tanah. Sufang tenggelam dalam kegembiraan luar biasa yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatannya. Tiba-tiba, tiba-tiba, energi kesengsaraan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi nyala api. Kekuatan kenaikan yang familiar membentuk aura agung di bawah pengaruh yang berulang-ulang. Itu menyapu seluruh tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi api kesusahan yang membakar. Kamu akan maju begitu cepat. Sufang terkejut dan gembira. Kecepatan terobosan Sufang yang menakjubkan di alam dewa kaisar bukan hanya karena ia telah memahami sepotong esensi dao agung bumi, tetapi juga karena Sufang mengembangkan berbagai teknik dan sumber daya. Pada saat ini, Sufang tidak hanya memiliki pil suci penciptaan, tetapi juga cermin suci asal yang telah dia sempurnakan dari mutiara asal leluhur Sansekerta. Dia juga belum sepenuhnya mencernaki darah dan bentuk embryo hukum yang dia serap di kolam Brahma Suci. Di alam dewa kaisar, setiap langkah membutuhkan ratusan ribu tahun, atau bahkan puluhan juta tahun. Dan Sufang memiliki teknik tertinggi seperti transformasi sembilan matahari sembilan, ditambah dengan begitu banyak sumber daya, dan bantuan ember serangga emas yang melahap langit, kali ini dipersingkat tanpa batas. Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur hilang, kotoran di placenta berubah menjadi debu. Setelah Sufang menelan ramuan itu, dia memeriksa perubahan di tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mulai berubah, dari lapisan surgawi keempat ke lapisan surgawi kelima, menerobos langkah lainnya. Lapisan surgawi kelima, yang berasal dari kekuatan ilahi hukum langit dan bumi, menutupi tubuh ilahi, roh matahari, dan lapisan surgawi kelima dari alam kaisar dewa. Kemudian, Sufang mengaktifkan dunia bawah langit biru, dan dengan bantuan kekuatan ilahi reinkarnasi, dia dengan gila-gilaan menelan ramuan itu, terus-menerus menstabilkan keadaan normal lapisan surgawi kelima. King Yu, Bai Ling, Gui Gui, Long Niao, dan bawahan Big Goblin lainnya, termasuk Xuan Lingxi, Lingxiang Mei, dan Kaon Chong, juga meningkat dan bertransformasi dengan kecepatan yang menakjubkan di dunia gua gunung dewa. Sumber daya yang dikonsumsi setiap hari sangatlah mengejutkan, tetapi Sufang tidak kekurangan sumber daya sekarang, dan dia tidak pelit terhadap sumber daya tersebut. King Yu, Bai Ling, dan Big Goblin lainnya sudah akrab dengan kemurahan hati Sufang. Xuan Lingxi, Lingxiang Mei, dan Kaon Chong menerima semua jenis sumber daya budidaya dari Sufang, beberapa kali lebih banyak daripada yang mereka terima dari Kun Su Divine Sec. Bahkan Xuan Lingxi pun pusing. Roh Primordial kedua sering meninggalkan gua waktu, diam-diam berkomunikasi dengan tanpa jiwa, dan menyebarkan kekuatannya di alam ilahi kubah biru. Soules, sebagai kekuatan pembunuh yang diam-diam dikendalikan oleh Sufang, dapat mengatasi banyak masalah, dan akan sangat berguna di saat kritis. Setelah beberapa ratus tahun berkultifasi, Roh Primordial datang, itu adalah Mo Tianong. Sufang. Senior, apakah kamu mencariku? Nak, kamu benar-benar pembuat onar. Izinkan saya bertanya kepada Anda, penghancuran gerbang bintang melintasi alam Sansekerta, penghancuran kolam Suci Brahma Sansekerta, kekacauan di Menara Suci Brahma, dan kematian Avatar Senza Tianjun dan penguasa alam sebuah alam kecil di alam Dewa Surga Brahma. Apakah semua ini ada hubungannya denganmu? Sufang buru-buru menyangkal, Senior, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Aku hanyalah seorang kaisar ilahi, bagaimana aku bisa melakukan hal yang menggemparkan dunia? Aku tahu kamu tidak memiliki kekuatan, tapi hal ini pasti ada hubungannya denganmu. Seorang tetua agung dari klan Brahma datang, dan seorang ahli dari klan Ji juga datang ke alam ilahi kubah biru. Mereka ingin infinite life dan saya menyerahkan Anda kepada mereka untuk diselidiki dan dihukum. Pada akhirnya, kami berdua secara alami menolak. Terima kasih atas perhatianmu, Senior. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, dua orang tua, itu karena kamu termasuk dalam daftar emas primal chaos. Tidak hanya orang Sansekerta dan Ji dari alam Dewa, bahkan orang Sansekerta dan Ji dari alam Dewa kuno tidak akan berani untuk menyentuhmu. Orang Sansekerta dan Ji. Kamu sekarang harus memahami pentingnya kompetisi anak Dewa bagimu. Dalam kompetisi anak Dewa yang akan datang, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bakatmu. Pada saat itu, tidak hanya aku dan kehidupan tanpa batas, tetapi juga beberapa eksistensi tertinggi akan perhatikan kamu. Semakin luar biasa penampilanmu, semakin banyak peluang yang akan kamu dapatkan, dan semakin banyak orang Sansekerta dan Ji tidak akan berani menyentuhmu. Mo Tiangong mengingatkannya beberapa kali lagi, dan kemudian roh primordialnya menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu. Hari kompetisi anak Dewa di Blue Dome Starfield akhirnya tiba. Pada hari ini, semua anak Dewa, masuklah ke dalam Space Array. Kompetisi anak Dewa di lapangan bintang kubah biru akan segera dimulai. Suara agung terdengar di setiap dunia gua di Gunung Anak Dewa. Di dalam istana di dunia gua, Space Array diaktifkan secara otomatis. Itu memancarkan cahaya warna-warni dan membentuk pintu susunan. Akhirnya dimulai. Sufang diberi energi dan melangkah ke pintu barisan. Sufang muncul di ruang yang diciptakan oleh kekuatan dan susunan ilahi tertinggi. Dia melihat lebih dekat. Di luar angkasa, ada sebuah danau yang luas, atau lebih tepatnya, lautan. Air yang gelap itu sunyi senyap dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di tengah danau ada sebuah pulau. Suara mendesing. Sepotong batu giok muncul dari udara tipis dan melayang di depan Sufang. Peraturan kompetisi anak dewa ini ada di slip giok ini. Bacalah dengan cermat. Kompetisi roda akan dimulai setengah jam lagi. Suara agung bergema di udara. Sufang meraih slip giok itu dan langsung meleleh. Dia merasakan beberapa informasi. Itu benar-benar peraturan kompetisi anak dewa di Starfield. Ada total tiga putaran kompetisi anak dewa yang intens di Starfield. Babak pertama adalah pertarungan sesungguhnya, yang menguji kekuatan seseorang. Ada lebih dari dua juta orang dalam kompetisi anak dewa ini. Setelah babak penyisihan pertama, hanya tersisa 10 ribu. Persaingannya memang kejam. Babak kedua menguji bakat seseorang. Babak terakhir adalah uji coba di zona bahaya. Kompetisi roda menguji kekuatan seseorang. Mereka tidak hanya harus bertarung dengan para jenius lainnya, tetapi mereka juga harus melalui berbagai ujian. Besiaplah. Kompetisi roda, dimulai. Begitu suara agung yang familiar terdengar. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyelimuti tubuh Sufang, membuatnya sulit bergerak. Kemudian energi alam yang kaya muncul dari udara tipis di bawah kaki Sufang. Itu mengembun menjadi jembatan batu dan dengan cepat meluas ke danau. Hal yang sama berlaku untuk setiap jenius yang berpartisipasi. Jembatan batu satu demi satu memanjang hingga ke tengah danau. Setiap dua jembatan batu berpotongan dan kemudian memanjang, membentuk lorong seperti jaring laba-laba. Kompetisi roda harus melalui ujian berlapis dan akhirnya mencapai pulau di tengah danau. Sufang melangkah maju. Dia baru saja mengambil tiga langkah ketika tekanan mengerikan menyelimuti dirinya, membuatnya sulit untuk berjalan. Ketika dia sampai di persimpangan dua jembatan batu, dia akan bertarung dengan para jenius lainnya. Sufang tidak ingin kehilangan terlalu banyak esensi ilahi dalam perjalanan, jadi dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk berjalan. Sufang memiliki tubuh fisik yang sempurna. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan esensi surgawinya, dia masih bisa menahan tekanan. Hanya sedikit berat baginya untuk berjalan, tapi itu tidak terlalu sulit. Jarak dari danau ke persimpangan dua jembatan batu itu sekitar 100 kaki. Sufang berjalan selama satu jam sebelum dia menginjak persimpangan. Begitu dia menginjak perempatan, pemandangan di depannya berubah. Itu bukan lagi jembatan batu, tapi ruang kosong. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata. Kamu akhirnya sampai di sini. Butuh waktu lama bagimu untuk melintasi jarak yang begitu pendek. Benar-benar sampah. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapat kualifikasi untuk bersaing memperebutkan gelar anak dewa area bintang. Di luar angkasa, seorang pria muda berdiri di udara dan memandang Sufang dengan jijik. Tidak diketahui dari mana kejeniusan ini berasal, tetapi budidayanya telah mencapai puncak alam surga ketiga dari alam kaisar ilahi. Budidaya seperti ini sangat umum terjadi di kompetisi gelar anak dewa area bintang. Namun, kultivasi tidak mewakili kekuatan seseorang yang sebenarnya. Keterampilan ilahi, senjata ilahi, dan pengalaman bertempur adalah kunci kemenangan. 2016. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf, Aku Su. Tanpa diduga, si jenius melambaikan tangannya dan menyela Sufang. Kamu tidak perlu memberitahuku namamu. Aku tidak tahu berapa banyak orang jenius yang akan aku singkirkan dalam kompetisi putra ilahi ini. Aku tidak punya tenaga untuk mengingat nama semua orang. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Alasan kenapa dia menyebut namanya bukan hanya untuk menghormati sang jenius, tapi juga karena menurutnya, tidak mudah bagi seorang jenius untuk mengikuti kompetisi putra ilahi di Azure Dom Starfield. Dia akan merasa bersalah jika dia menyingkirkan si jenius di babak pertama. Tanpa diduga, si jenius begitu mendominasi sehingga Sufang terdiam beberapa saat. Kesini, semakin cepat aku mengalahkanmu, semakin mudah bagiku untuk beralih ke lawan berikutnya. Si jenius menunjuk ke arah Sufang dan berteriak. Mau mu? Sufang mengaktifkan Flaming Cloud Wings dan Flaming Cloud Steps miliknya. Sosoknya muncul dengan kecepatan luar biasa dan dia berada seratus kaki jauhnya dari si jenius dalam sekejap. Dalam pertarungan antar kaisar ilahi, jarak seratus kaki tidak jauh berbeda dengan pertarungan jarak dekat antar manusia. Seni pengendali gunung. Sufang meninju, dan dia tidak menggunakan kemampuan ilahi yang kuat apapun. Itu adalah seni pengendalian gunung yang bahkan dewa tingkat terendah pun tidak akan kembangkan. Seni pengendali gunung. Beraninya kamu mempermalukanku dengan sampah seperti itu. Si jenius menjadi marah. Saat Sufang meninju, sembilan puncak gunung ilusi membawa momentum yang tak terbendung dan berisi momentum hukum jalan besar bumi yang tak terbendung. Inilah manfaat yang diperoleh Sufang dengan memahami jejak esensi jalan agung. Itu seperti seorang praktisi seni bela diri di antara manusia. Ketika dia berkultivasi ke tingkat tertinggi, bahkan bunga yang beterbangan dan daun yang berguguran pun dapat membunuhnya. Dengan cara yang sama, ketika seseorang memahami inti dari jalan agung, indra ilahi manapun dapat mengeluarkan kekuatan besar. Ekspresi arogan di wajah si jenius langsung membeku. Ledakan, ledakan. Sembilan gunung menekan kejeniusan seperti sembilan gunung. Pertama, aura pertahanannya runtuh. Kemudian, tubuh Tuhannya hancur. Darah mengucur dari mulutnya. Kemampuan ilahi tertinggi macam apa ini? Siapa kamu? Anda sebenarnya memiliki kemampuan ilahi yang tertinggi dan Anda bahkan menyamarkannya sebagai seni pengendalian gunung. Kamu sangat tercelah. Anak ajaib itu terkejut dan marah ketika dia berteriak keras. Yang menggelikan adalah dia benar-benar mengira Sufang menggunakan semacam kemampuan ilahi tertinggi. Hanya saja di permukaan, itu terlihat mirip dengan seni pengendalian gunung. Akui kekalahan, atau aku akan ditekan. Sufang berkata dengan dingin. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Jenius ini tahu bahwa dia bukan tandingan Sufang. Meskipun dia tidak mau, dia masih memiliki kemampuan ilahi yang kuat dan senjata ilahi yang belum dia gunakan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dalam pertarungan memperebutkan posisi putra ilahi, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati. Jika dia tidak mengaku kalah tepat waktu, bahkan jika dia terbunuh, tidak ada yang akan menyelidikinya. Aura ilahi menyapu keluar dari angkasa, dan jenius yang terluka parah menghilang ke angkasa. Ruangan menjadi buram, dan Sufang kembali ke persimpangan dua jembatan batu. Kemudian, dari perempatan tersebut, jembatan batu lain menjulur menuju tengah danau. Itu memanjang lebih dari 100 kaki. Sufang menginjak jembatan batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari kehampaan di sekitarnya, terjadi fluktuasi cara kerja hukum, dan hembusan angin bertiup. Hembusan angin mengandung kekuatan elemen logam yang menakjubkan. Ketika pukulan itu mengenai kulit Sufang, rasanya seperti ada pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memotong kulit Sufang. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Terlebih lagi, hembusan angin yang mengandung kekuatan elemen logam terus-menerus menembus daging dan darah Sufang. Kekuatannya yang ramping dan tajam membuat Sufang merasa seperti ditusuk oleh jarum baja. Seluruh tubuhnya terasa perih. Ledakan. Ketika tubuh Dewa Sufang diserang, armor naga leluhur, yang menyatu dengan daging dan darahnya, secara otomatis diaktifkan dan muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, permukaan tubuh Dewa Sufang dilindungi oleh lapisan sisik naga biru. Hembusan angin bertiup melawan sisik naga, tapi sebelum bisa menyentuh sisik naga, ia dihancurkan oleh aura dewa pelindung. Armor naga leluhurku bahkan bisa bertahan melawan serangan habis-habisan dari master alam agung, apalagi hembusan angin yang mengandung kekuatan elemen logam. Kemampuan bertahan dari armor naga leluhur membuat Sufang sangat senang. Bagaimanapun, tidak ada batasan waktu. Bagaimana saya bisa dengan mudah melewatkan kesempatan bagus untuk berkultivasi. Melihat fluktuasi di kehampaan sekitarnya, hati Sufang tidak bisa menahan gemetar. Kemudian, dia mengaktifkan dinding proyeksi langit ilahi dan melepaskan aura ilahi dari matanya untuk meniru fluktuasi hukum logam di kehampaan. Master domain area bintang Ciandom secara pribadi telah menciptakan ruang dunia untuk kompetisi anak dewa. Kekuatan ilahi berelemen logam di jembatan batu ini berisi dao agung dharma berelemen logam, yang lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada penguasa sektor. Sufang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk memahami dao agung logam. Begitu saja, Sufang tenggelam dalam pemahaman dao agung logam. Bisa dibayangkan kecepatan kemajuannya. Di kehampaan di atas danau, ada sepasang mata yang menyaksikan penampilan berbagai jenius. Di kedalaman alam ilahi kubah hijau tingkat ke sembilan. Lebih dari selusin ahli para ahli ini semuanya lebih kuat dari realem master of a great realem. Mo Tiangong dan Seng Wuji termasuk di antara mereka. Duduk di kursi utama adalah seorang pria paruh bayakurus. Matanya biru dan sangat dalam, seolah menyembunyikan langit biru. Orang ini adalah eksistensi tertinggi dari Green Dome Starfield, master domain Green Dome. Dewa alam kaisar dapat dianggap sebagai tiran lokal di dunia ilahi. Seorang realem master dari alam besar adalah penguasa tertinggi dari alam besar. Di sisi lain, penguasa wilayah mengendalikan wilayah bintang, dan mereka benar-benar dapat dianggap sebagai penguasa di berbagai dunia di alam semesta. Para ahli dari alam ilahi kubah hijau, termasuk tiga raja surgawi, dan sepuluh raja ilahi, termasuk penguasa ilahi cakrawala merah, semuanya hadir di aula utama. Namun, mereka semua berdiri dengan hormat. Itu karena ada tiga makhluk tertinggi yang duduk di kursi tamu. Mereka adalah Seng Wuji, Mo Tiangong, dan seorang lelaki tua botak yang tampak biasa saja. Namun, Seng Wuji dan Mo Tiangong sepertinya mengikuti jejak lelaki tua botak itu. Jelas sekali bahwa lelaki tua botak yang tampak biasa ini lebih kuat dan lebih bertenaga dari mereka. Master domain kubah hijau, lelaki tua botak, Mo Tiangong, dan Seng Wuji sedang mengobrol dengan gembira. Tampaknya mereka tidak peduli dengan pertempuran yang sedang berlangsung. Faktanya, mereka telah membagi sebagian dari kesadaran roh primordial mereka untuk mengamati tindakan para jenius ini. Dengan sangat cepat, sepuluh hari telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Master domain kubah hijau tiba-tiba bertanya, Tuan Chang Yan Hai, apakah ada orang jenius di bidang bintang kubah hijau yang dapat menarik perhatian Anda? Orang tua botak itu menganggup dan berkata, Ao Kiong Tian luar biasa. Dia telah memahami beberapa esensi sejati dari Soverein Dao. Dia sangat mendominasi. Mereka yang menaatinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa. Pantas saja dia adalah seorang jenius tak tertandingi dalam daftar emas primordial chaos. Ao Kiong Tian adalah murid dari master domain kubah hijau. Tentu saja, master domain kubah hijau sangat senang mendengar lelaki tua botak itu memuji muridnya. Ternyata Ao Kiong Tian juga seorang jenius yang tiada taranya dalam daftar emas primordial chaos. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Ada juga Tuan Muda Tian Wu. Dia telah mengembangkan Dao Realem Master. Dia cukup dewasa dan tidak buruk. Orang tua botak itu kembali memuji Tuan Muda Tian Wu. Kemudian, dia melihat ke arah Seng Wu Ji dan Mo Tiangong dan berkata, ada seorang jenius lain yang tak tertandingi dalam daftar emas primordial chaos di bidang bintang ini. Namanya Su Fang dan dia sangat direkomendasikan oleh kalian berdua. Mengapa saya belum pernah melihat orang jenius yang luar biasa sampai sekarang? Apakah dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan gelar anak Tuhan? Seng Wu Ji tersenyum dan berkata, karena Su Fang termasuk dalam daftar emas primordial chaos, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran? Namun, anak ini suka melakukan persiapan dengan baik. Tuan Chang Yan Hai, Anda secara alami akan melihat bakatnya yang tiada taranya dalam beberapa hari. Apakah begitu? Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Saya harap dia bukan seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Kata lelaki tua botak itu dengan acuh tak acuh. Dia menutup matanya dan berenang menjauh. Beberapa saat kemudian, penguasa surgawi dari alam ilahi kubah hijau tiba-tiba mengangkat alisnya dan diam-diam mengirim pesan ke Master Domain kubah hijau. Master Domain? Sepertinya ada masalah. Master Domain kubah hijau melepaskan roh primordialnya dan mengerutkan kening. Saya sudah lama mendengar bahwa anak ini akan menimbulkan masalah tanpa akhir kemanapun dia pergi. Sepertinya itu benar. Seng Uji, Mo Tiamong dan banyak ahli alam ilahi kubah hijau melepaskan roh primordial mereka untuk memeriksa ruang di mana roda anak dewa berada. Kemudian, mereka saling memandang dengan ekspresi tak berdaya. Jadi, pertarungan untuk roda anak dewa sedang berlangsung. Setiap jenius menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menerobos belenggu dan ujian jembatan batu. Kemudian, mereka akan melawan-lawannya di persimpangan dua jembatan batu dan berusaha mencapai pulau di tengah danau secepat mungkin. Hanya satu orang jenius yang bermalas-malasan di jembatan batu. Dia masih bergoyang perlahan di bagian kedua jembatan batu. Karena pertarungan memperebutkan roda anak dewa, setiap dua orang jenius akan bertemu di persimpangan jembatan batu. Satu orang akan tersingkir sebelum mereka dapat terus bergerak maju, dan seterusnya hingga 10 ribu teratas diputuskan. Jenius ini tidak keluar dari jembatan batu. Lawannya hanya bisa menunggu di persimpangan dua jembatan batu tersebut. Orang-orang di belakangnya hanya bisa menunggu. Sama seperti itu, si jenius ini terjebak di sini sendirian, menyebabkan sisa pertempuran tidak dapat dilanjutkan. Jenius itu tidak lain adalah Sufang. Pertempuran untuk roda anak dewa adalah masalah besar. Bagaimana hal itu bisa dipengaruhi oleh satu orang? Penguasa domain kubah hijau mengangkat alisnya dan hendak memperingatkan Sufang. Motiamong tiba-tiba berkata, apakah ada batasan waktu untuk roda anak dewa? Tidak, tidak ada. Tidak ada batasan waktu untuk roda anak dewa karena penguasa domain kubah hijau tidak akan pernah mengira bahwa seseorang akan tetap berada dalam belenggu dan ujian jembatan batu untuk waktu yang lama. Tidak ada yang akan melakukan itu meskipun mereka penuh. Siapa sangka orang seperti itu akan muncul kali ini? Selain itu, Sufang mendapat perlindungan dari armor naga leluhur. Selama dia bisa menahan belenggu dan ujian, dia bisa bertahan di jembatan batu selama yang dia mau. Motiamong berkata, kalau begitu, mari kita ikuti peraturannya. Ini, Tuan domain kubah hijau ragu-ragu. Orang tua botak itu tiba-tiba berkata, ini Sufang, kan? Dia sedang memahami hukum sekarang. Dia tidak lupa untuk berkultivasi bahkan dalam pertarungan memperebutkan roda anak dewa. Orang ini sangat menarik. Jangan menyela dia, jika para jenius lainnya tidak memiliki sedikit kesabaran, bagaimana mereka bisa bersaing. 2017 Sufang menggunakan dinding proyeksi langit ilahi untuk meniru metode pengoperasian jalan besar logam di ruang angkasa sambil memahaminya. Bagian kedua dari jembatan batu itu panjangnya hanya seribu kaki, tapi butuh 10 hari untuk menyeberanginya. Itu semua berkat armor naga leluhur. Jika tidak, dengan kekuatan Sufang saat ini, akan sangat mengesankan jika dia bisa bertahan seharian di jembatan batu. Sayang sekali saya tidak punya cukup waktu untuk menenangkan diri dan memahaminya. Kalau tidak, saya bisa menyentuh inti dari jalan besar logam, sama seperti jalan besar bumi. Dengan penyesalan, Sufang melangkah ke persimpangan dua jembatan batu dan memasuki ruangan. Seorang jenius di surga keempat dari alam kaisar yang sale telah menunggu selama 10 hari di ruang angkasa tanpa melihat lawannya muncul. Dia sangat marah karena dia tidak bisa meninggalkan ruangan itu. Saat ini, Sufang akhirnya muncul. Tanpa menunggu Sufang berbicara, si jenius meraum dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menyerang Sufang. Kamu tidak dapat terus berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Aku benar-benar minta maaf. Sufang membuat segel tangan dan menggunakan kemampuan ilahi Sang Jenius. Tubuh ilahinya juga hancur selapis demi selapis. Sufang, kamu kami kohosino, Sufang, yang termasuk dalam daftar emas primordial chaos. Sial, bagaimana mungkin aku begitu sial bertemu Sufang? Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Petik 2. Si jenius akhirnya mengenali Sufang dan mengutuk kesialannya. Kompetisi anak ilahi di lapangan bintang sengaja memisahkan beberapa jenius tak tertandingi yang kuat dan terkenal untuk menghindari pertemuan satu sama lain di babak tersebut. Meskipun peringkat Sufang tidak terlalu tinggi dalam peringkat yang diakui, dia tetap berada di peringkat 10 ribu teratas. Selain itu, dia juga terdaftar di daftar emas hunyuan. Jika beberapa orang jenius yang kuat diatur untuk menemuinya di kompetisi, itu tidak masuk akal apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Sufang juga diperlakukan sebagai benih. Setidaknya di ronde tersebut, dia tidak akan bertemu dengan para jenius top seperti Ao Kiong Tian dan Pangeran Tianwu. Jenius yang ditemui Sufang saat ini berada di peringkat 10 ribu teratas, jadi dia bukanlah seorang jenius yang kuat. Dalam konfrontasi dengan Sufang, perbedaan kekuatan terlihat jelas. Jenius ini hanya bisa menghela nafas buruknya dan mengakui kekalahan. Dia tidak punya pilihan lain. Kembali ke persimpangan jembatan batu, Sufang penuh antisipasi. Aku ingin tahu apa tes selanjutnya. Sebuah jembatan batu dengan cepat mengjulang di bawah kakinya dan kemudian dengan cepat meluas ke tengah danau. Sufang maju selangkah. Di ruang sekitar jembatan batu, fluktuasi aneh grendau api tiba-tiba muncul. Ledakan. Langit dipenuhi api dan aura panas yang menyengat mengelilingi Sufang. Jalan api hebat. Saya suka itu. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Sufang menjalani ujian sambil menyalin jejak jalan besar api dengan dinding proyeksi langit ilahi. Dia terus-menerus menyimpulkan, memahami, dan mengejar esensi halus dari jalan agung. Setelah lebih dari sepuluh hari, Sufang melangkah ke persimpangan jembatan batu dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Dasar sampah, kamu akhirnya muncul. Saat dia memasuki ruang pertempuran, seorang jenius menyerbu ke arah Sufang dengan tidak sabar dan marah seperti terakhir kali. Ledakan. Ledakan. Sufang menggunakan pedang awan api tanpa bentuk, menyebabkan ledakan besar. Di antara enam kekuatan alam, pemahaman Sufang terhadap jalan besar api adalah yang terkuat. Setelah lebih dari sepuluh hari pemahaman, Sufang telah menyentuh esensi jalan besar api. Kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan api telah berlipat ganda, dan kekuatan pedang awan api tanpa bentuk secara alami meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Jenius ini bertahan selama lebih dari sepuluh nafas sebelum akhirnya harus mengaku kalah dan tersingkir. Dengan cara ini, Sufang bergerak maju perlahan. Setiap bagian dari jembatan batu tersebut bertahan dalam ujian yang berbeda-beda, mulai dari jalan besar logam hingga jalan besar api, serta jalan besar air, kayu, tanah, guntur, waktu, dan banyak jalan besar lainnya. Sepanjang perjalanan, meskipun Sufang memiliki perlindungan armor naga leluhur, dia masih bertahan dalam ujian besar. Namun, hasil panen sepanjang perjalanan sungguh melimpah. Setiap bagian dari jembatan batu setara dengan memahami kekuatan magis dari Realm Lord, yang memungkinkan pemahaman Sufang tentang jalan besar api meningkat dengan cepat. Apa yang dikembangkan oleh sembilan yang sembilan perubahan adalah jalan surgawi tertinggi. Berbagai grendau itu seperti sungai. Sufang ingin mengikuti sungai dan terus menelusuri esensi setiap grendau. Pada akhirnya, dia akan menemukan sumber umum dari semua dao surgawi, yang merupakan esensi dan esensi sejati dari dao surgawi tertinggi yang dia kembangkan. Ketika pemahaman Sufang tentang berbagai jalan besar semakin dalam, pemahamannya tentang sembilan yang sembilan perubahan juga menjadi lebih mendalam. Secara alami, kecepatan kultivasinya juga meningkat, dan budidaya alam semesta secara bertahap naik ke tingkat yang baru. Saat ini, dia hanya tinggal satu yang meridian lagi untuk melangkah ke transformasi ketujuh. Saat pemahamannya tentang sembilan yang sembilan perubahan meningkat, Sufang merasa bahwa dia dapat mengendalikan transformasi ketujuh dengan mudah. Selain itu, Sufang samar-samar dapat merasakan bahwa begitu dia melangkah ke transformasi ketujuh, dunia di dalam tubuhnya akan mengalami transformasi besar seolah-olah membelah langit dan bumi. Pada saat ini, Sufang tidak lagi menganggap cermin suci asal sebagai sesuatu yang misterius dan sulit dikendalikan seperti sebelumnya. Saat menjalani ujian, pemahaman Sufang tentang jalan besar api tidak hanya meningkat, namun budidayanya juga meningkat pesat. Secara bertahap, budidayanya menjadi stabil di lapisan surgawi kelima dari alam kaisar ilahi, dan naik ke puncak lapisan surgawi kelima. Saat Sufang maju, dia memahami jalan besar api. Jika dia tidak dapat memahaminya, dia akan menggunakan tembok ilahi ramalan surgawi untuk menyalinnya, dan perlahan memahaminya setelah kompetisi. Ada pun lawan yang dia temui setelah setiap jembatan batu, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman Selama dia tidak bertemu dengan para jenius tak tertandingi yang berada di peringkat seratus besar, Sufang praktis bisa menghancurkan mereka. Sufang tidak tahu. Karena terlalu lama tertunda di jembatan batu, lawan berikutnya harus menunggu dengan getir di persimpangan dua jembatan batu. Pengaruh ini terus berlanjut, dan banyak orang jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi terkena dampaknya. Pada awalnya, para jenius ini tidak tahu apa yang sedang terjadi dan semuanya terbakar rasa tidak sabar. Kemudian, karena Sufang memahami jalan besar api, dia menunda kemajuan orang lain. Ketika berita ini sampai ke telinga semua orang jenius, mereka langsung terbakar amarah. Di sembilan dunia besar alam ilahi kubah hijau, banyak orang yang menunggu hasil akhir kompetisi. Siapa sangka kompetisi yang seharusnya berakhir dalam waktu kurang dari sebulan, justru berlanjut hingga setahun lebih tanpa hasil apapun. Beberapa orang yang berpengetahuan luas mengetahui cerita di dalamnya. Ketika mereka mengetahui alasannya, semua orang menjadi gempar. Sufang, kemanapun dia pergi, dia menimbulkan masalah. Ketika Star Below Realm Master dan petinggi Star Below God Realm lainnya mendengar berita ini, mereka tidak bisa menahan senyum pahit ketika memikirkan penampilan Sufang di kompetisi Kamiko Hosino. Sufang. Di kedalaman material yang tidak mencolok di pinggiran delapan dunia besar alam ilahi kubah hijau, di dalam sebuah istana, mata seorang ahli sansekerta bersinar dengan niat membunuh yang ganas ketika dia mendengar berita ini. Ini adalah orang tua yang bermartabat. Dia adalah petinggi sansekerta dari alam dewa surga Brahma, dan dia datang ke alam ilahi kubah hijau untuk Sufang. Demi Sufang, kompetisi anak dewa di seluruh wilayah bintang telah ditunda. Seng Wuji dan Mo Tiamong benar-benar melindungi anak ini. Sepertinya mustahil menangkap anak ini dengan cara yang benar. Satu-satunya cara adalah orang tuasan sekerta itu mendengus entah kenapa sebelum membuat pengaturan. Sekitar dua tahun kemudian, bagi Sufang, yang telah berkultivasi dan memahami hukum, dua tahun hanyalah sekejap mata. Sufang telah melalui delapan ujian logam, kayu, air, api, tanah, kilat, waktu, dan ruang. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan delapan lawannya. Semakin dekat dia ke akhir, semakin kuat lawannya. Namun, kekuatan Sufang meningkat tanpa disadari, dan dia tidak merasakan banyak perubahan pada kekuatan lawannya. Sebaliknya, dia merasa lawan-lawannya semakin lemah saat dia mendekati akhir. Sufang telah mengalahkan delapan lawan, yang juga berarti kompetisi anak dewa di wilayah bintang telah melewati delapan putaran. Setelah pemusnahan dua juta orang jenius secara kejam, hanya tersisa sepuluh ribu satu orang. Ketika Sufang mengalahkan lawan terakhirnya, jembatan batu di bawah kakinya memanjang. Tidak ada lagi cobaan yang muncul, dan dia langsung dikirim ke pulau di tengah danau. Sufang menoleh ke belakang. Jarak dari danau ke sini seakan tak ada habisnya, namun nyatanya kurang dari sepuluh ribu kaki. Pulau itu tidak besar, hanya berukuran sekitar sepuluh mil. Termasuk Sufang, sepuluh ribu orang jenius yang telah lulus penilaian putaran pertama semuanya berkumpul di sini. Tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada Sufang. Sebagian besar mata para jenius dipenuhi amarah, dan bahkan niat membunuh yang kuat. Para jenius yang telah melewati babak ini semuanya adalah master sejati. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari penguasa alam kecil. Seberapa menakutkan aura dari begitu banyak master saat berkumpul. Sufang merasa seperti sedang menghadapi gelombang tsunami. Bahkan dengan kekuatannya, dia terpaksa mundur oleh tekanan yang tak terlihat. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pada akhirnya, dia mengaktifkan kekuatan dunia Yin dan yang untuk membentuk kekuatan suci pelindung untuk mempertahankan keadaan normalnya. Bukankah aku orang terakhir yang tiba? Apakah perlu bersikap begitu memusuhiku? Apakah karena saya yang terakhir didiskriminasi? Sufang sangat tertekan, dan wajahnya penuh kepolosan. Saudara Su, kamu telah membuat marah semua orang kali ini. Bersabarlah sebentar. Tuan Muda Tianwu tertawa kecil ketika dia mentransmisikan roh primordialnya, dan menjelaskan keseluruhan cerita. Sufang tiba-tiba tercerahkan, dan tanpa daya menyentuh ujung hidungnya. Orang-orang ini tidak menginginkan kesempatan yang baik untuk berkultivasi, tetapi mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama melewati babak tersebut. Itu hanya babak penyisihan. Apa perbedaan antara menjadi yang pertama tiba dan yang terakhir tiba? Kamu adalah Sufang. Seorang pria muda berjalan dengan langkah besar. Sebelum Sufang dapat melihat wajah orang itu dengan jelas, aura mendominasi dengan pancaran cahaya ilahi kemasan menyapu Sufang dengan suara siulan. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan berubah bentuk dalam sekejap. Sufang hanya merasakan aura yang sangat mendominasi menekan dirinya, membuat tubuhnya tidak stabil. Dia terhuyung mundur tiga langkah, dan tekadnya hampir runtuh. Badut seperti mulayak masuk dalam daftar emas primordial chaos. Pemuda itu berteriak dengan mendominasi, dan aura mendominasi muncul secara spontan. 2018. Sufang memandang pemuda itu. Dia tampak seperti berusia awal dua puluhan, tetapi dia memancarkan aura ahli alam kaisar dewa dan aura yang mendominasi. Penampilannya biasa saja, dan dia tidak terlalu tinggi. Namun, saat dia berdiri di sana, dia memancarkan aura penguasa tertinggi. Seolah-olah dunia akan tunduk dan gemetar di bawah kakinya. Ao Kiong Tian. Sufang mengangkat alisnya, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Pemuda yang mendominasi ini adalah Tuan Muda King Kiong, Ao Kiong Tian. Tuan Muda Ao Kiong Tian, orang ini terlalu sombong. Dia tidak hanya menggunakan cara tercelah untuk memeras lima puluh pil suci penciptaan dariku, tapi dia juga menipu Tuan Muda Ao Kiong Sheng, menyebabkan dia kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Kali ini, dia bahkan tidak peduli dengan Tuan Muda Ao Kiong Tian. Dia sengaja bermain ke galeri, menyebabkan putaran pangeran ilahi berlarut-larut hingga sekarang. Suara dingin Feng Jin Huan terdengar dari belakang. Dia berada di peringkat emas primal chaos dan mendapat dukungan dari orang-orang besar. Mengapa dia peduli pada kita? Ao Kiong Sheng juga mengipasi apinya. Apa hak semut untuk berada di peringkat emas primal chaos bersamaku? Berlututlah di hadapanku. Ao Kiong Tian berteriak dengan dominan dan aura penguasa meledak, menyebabkan ruang bergetar saat berguling ke arah Su Fang. Para jenius di sekitarnya semuanya terpengaruh dan mereka semua gemetar. Asal ketuhanan mereka tidak dapat bersirkulasi dengan lancar dan mereka hampir berhenti bernapas. Lebih dari selusin orang jenius di bawah langit kelima alam kaisar dewa hancur keinginannya. Kaki mereka menjadi lunak dan mereka jatuh ke tanah. Ao Kiong Tian sangat kuat, tapi temperamennya sangat mendominasi dan tidak masuk akal. Seorang ahli dari dunia ilahi kubah hijau berdiri di atas pulau dengan lebih dari seratus dewa. Melihat hal ini, para ahli dari dunia ilahi kubah hijau tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Ledakan. Su Fang tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia melepaskan kekuatan dunia di dalam tubuhnya dan gelombang aura dunia yin yang bertabrakan dengan aura dominan Ao Kiong Tian. Seluruh pulau tiba-tiba tenggelam dan air di danau melonjak, membentuk gelombang dahsyat yang melonjak ke sekitarnya. Ruang di sekitarnya yang diciptakan oleh kemampuan dan formasi ilahi juga hancur lapis demi lapis akibat dampak tabrakan. Su Fang didorong mundur selusin langkah, kakinya jatuh ke dalam danau. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Tubuh ilahi dan tempat tinggal dewanya terguncang dengan hebat, dan dunia di dalam tubuhnya terguncang dengan hebat. Namun, Ao Kiong Tian tetap tidak bergerak. Bahkan ujung jubahnya pun tidak berkibar. Kekuatan yang sangat kuat. Pantas saja dia menduduki peringkat pertama di area bintang kubah biru. Sepertinya dia hanya berada di langit ketujuh lapisan kaisar ilahi. Namun dia lebih kuat dari penguasa dunia kecil seperti Kun Su. Ao Kiong Tian Sejak Su Fang naik, dia telah bertemu banyak orang jenius. Dari Fansu hingga Bai Hou Lan, hingga Feng Jin Huan dan Ao sepanjang kehidupan, mereka semua adalah jenius yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Ao Kiong Tian, semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Hanya Holy Maiden Luo yang bisa mengunggulinya. Hem. Ao Kiong Tian terkejut melihat Su Fang hanya terluka ringan dan tidak terluka parah seperti yang diharapkannya. Yang lain juga terkejut, dan cara mereka memandang Su Fang berubah. Jika mereka berada di tempat Ao Kiong Tian, mereka bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk melawan. Su Fang mampu menahan tekanan Ao Kiong Tian dan hanya terluka ringan. Jelas sekali bahwa kekuatannya tidak biasa. Reputasimu tidak sepenuhnya tidak pantas. Kamu punya beberapa trik, kata Ao Kiong Tian dingin. Kemudian, dia menunjuk ke arah Su Fang, keluarkan semua uang yang kamu menangkan dari Ao atas semua kehidupan dan pil suci penciptaan yang Feng Jin Huan hutangkan padamu. Aku akan menghapus semuanya dan aku akan mengampuni nyawamu. Kamu pikir kamu siapa? Su Fang mengjelat darah di sudut mulutnya dan mencibir dengan dominan. Kamu hanya ingin menunjukkan betapa luar biasa dan sombongnya kamu di depan semua orang. Sayangnya, kamu menemukan target yang salah. Aku, Su Fang, tidak kesemak lembut yang mudah ditakuti olehmu. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ao Kiong Tian melangkah ke arah Su Fang lagi dan dengan setiap langkah yang diambilnya, ruangan bergetar. Ao Kiong Tian, jangan melangkah terlalu jauh. Tuan Muda Tianwu keluar dari kerumunan dan menghalangi jalan Ao Kiong Tian. Tuan Muda Tianwu, apakah Anda ingin menantang Tuan Muda ini? Ao Kiong Tian memandang Tuan Muda Tianwu dengan jijik. Tuan Muda Tianwu juga sangat mendominasi. Saya memenangkan Ao atas uang All Life. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah dari saya. Aku sudah lama ingin melawanmu, jadi bagaimana jika aku menantangmu? Anda, kamu tidak layak. Ao Kiong Tian melirik Tuan Muda Tianwu. Apakah aku layak atau tidak? Mari kita bicara dengan kekuatan. Tubuh Tuan Muda Tianwu memancarkan aura Dewa Dunia. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, dan semua hukum langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Auranya berbeda dengan aura Ao Kiong Tian. Meskipun Tuan Muda Tianwu juga sangat mendominasi, aura ilahinya lebih tentang mengendalikan dunia, sedangkan aura Ao Kiong Tian adalah aura penguasa tertinggi. Pedang terhunus. Ao Kiong Tian, yang menduduki peringkat pertama di antara sepuluh Tuan Muda dari bidang Bintang Kuba Azure, dan Tuan Muda Tianwu, yang menduduki peringkat kedua, Bentrok. Berhenti. Rauh primordial Tuan Domein Azure Dom melintas, dan suaranya terdengar di telinga dan pikiran para jenius. Aura ilahi yang menakutkan menyelimuti ruangan, dan semua orang gemetar. Rasa hormat muncul dari lubuk hati mereka, seolah-olah mereka adalah sekelompok semut yang menghadapi naga dewa yang sangat besar. Aura Ao Kiong Tian dan Tuan Muda Tianwu langsung ditekan, dan keduanya menundukkan kepala, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Putaran pertama pertempuran anak dewa di lapangan Bintang Kuba Azure telah berakhir. Kalian semua akan kembali ke gunung anak dewa untuk beristirahat selama seratus tahun. Setelah seratus tahun, putaran kedua pertempuran anak Tuhan akan dimulai, dan itu akan menjadi pertempuran sesungguhnya. Seratus dari Anda akan dipilih untuk memasuki babak kedua. Mengapa kamu tidak kembali untuk bersiap? Begitu suara Azure Dom Domain Lord turun, aura ilahi dari arai turun dari angkasa, menyelimuti setiap jenius. Ao Kiong Tian, kamu akan menjadi targetku selanjutnya. Tatapan Su Fang menyapu Ao Kiong Tian, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang intens. Ao Kiong Tian sangat kuat, dan dia jauh lebih kuat dari Su Fang. Namun, hal ini menjadikannya lebih menantang. Hanya orang jenius tak tertandingi seperti dia yang bisa terus mendaki ke puncak. Su Fang dipancarkan oleh aura ilahi yang mengubah ruang, dan dia langsung dikirim ke bagian dalam Gunung Anak Baptis. Dinding Akting Langit Ilahi Su Fang mengeluarkan dinding akting langit ilahi, lalu membenamkan dirinya dalam pemahaman berbagai hukum grendau. Pertempuran-pertempuran anak dewa telah berakhir, dan berita dengan cepat menyebar ke seluruh sembilan dunia besar dunia ilahi Kuba Azure. Dari dua juta orang jenius, hanya sepuluh ribu yang tersisa untuk memasuki babak berikutnya. Para jenius yang tersingkir langsung dikirim keluar dari sembilan dunia besar dunia ilahi Kuba Azure. Para jenius ini secara alami merasa sedih, dan bahkan keluarga mereka pun sangat kecewa. Sepuluh ribu orang jenius yang lolos putaran pertama pertempuran anak dewa tetap berada di Gunung Anak Baptis untuk sementara waktu. Tentu saja, alam besar tempat mereka berada harus mengadakan perayaan besar. Di saat yang sama, konflik antara Su Fang dan Ao Kiong Tian juga menarik banyak perhatian. Mungkin itu bukan konflik, tapi Su Fang diintimidasi oleh Ao Kiong Tian. Keduanya adalah jenius tiada taraf di Primal Chaos Golden Roll. Ketajaman seperti apa yang akan dihasilkan oleh bentrokan mereka. Namun, tidak ada yang optimis terhadap Su Fang. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Su Fang memang luar biasa, dan dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Namun, dibandingkan dengan Ao Kiong Tian, dia langsung dibayangi. Waktu berlalu. Saat pemahaman Su Fang tentang berbagai hukum Grendau semakin dalam, dan dia menyentuh esensi Grendau, kekuatannya secara alami mengalami transformasi kualitatif. Dunia di dalam tubuhnya juga mengalami transformasi besar, dan pemicu transformasi ini adalah Yang Meridian ke-63. Namun, Yang Meridian yang akan memasuki transformasi ke-7 tidak mudah untuk dibentuk. Selain akumulasi Yang Qi, itu juga membutuhkan pertemuan kebetulan yang menakjubkan. Tubuh sejati. Dengan suara mendesing, suan guang hitam muncul di depan Su Fang. Pada tahun-tahun ini, Roh Primal Kedua sering keluar dan menunjukkan kekuatan Wu Hun. Su Fang sudah lama tidak bergabung dengan Roh Primal Kedua. True Body, aku punya urusan bisnis besar. Ini sangat menarik. Suara dingin Roh Primal Kedua mengandung sedikit ejekan yang mengejutkan Su Fang. Dia bergabung dengan Roh Primal Kedua. Su Fang kaget dan tertegun. Seseorang menghabiskan banyak uang untuk menyewa Wu Hun untuk membunuhku. Itu benar, apalagi pihak lain memiliki latar belakang yang besar dan murah hati. Selama mereka bisa membunuhku, mereka tidak akan ragu membayar berapapun harganya. Tubuh sejati, haruskah aku memancing orang ini keluar dan membunuhnya dalam satu gerakan? Suara Roh Primal Kedua mengandung niat membunuh yang kuat. Karena ini urusan bisnis besar, bagaimana saya bisa menolak seseorang yang berinisiatif memberikan uang kepada saya? Su Fang terkekeh. Saya berada di peringkat emas Primal Chaos, tetapi seseorang masih berani menyewa seorang pembunuh untuk membunuh saya. Jelas bahwa kekuatan pihak lain sangat luar biasa. Saya tidak dapat merasa nyaman jika saya tidak mengetahui kekuatan mana dia. Pihak lain mengatakan bahwa saya harus mengikuti Bos Wu Hun. Haruskah saya muncul sendiri? Su Fang berpikir sejenak dan mengangguk. Aku akan menemui orang ini secara pribadi. Aku akan melihat siapa yang ingin mengeluarkan uang untuk membunuhku. Setengah bulan kemudian, Su Fang meninggalkan gunung anak baptis. Dia tiba di alam ilahi kubah hijau tingkat delapan dan menemukan tempat terpencil. Dia berganti jubah hitam dan mengenakan jubah di kepalanya, menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan aura aslinya. Setelah penyamaran yang cermat, Su Fang tiba di jalan yang ramai dan masuk ke sebuah restoran. Restoran ini adalah salah satu basis wuhun. Begitu Su Fang memasuki restoran, dia langsung dibawa ke kamar pribadi di lantai atas. Semburan suara terdengar dari kamar pribadi, seolah-olah banyak orang sedang minum di dalam. Su Fang mendorong pintu hingga terbuka, tetapi di dalam diam. Jumlah orangnya tidak sebanyak yang diharapkannya. Ternyata apa yang didengarnya di luar adalah ilusi yang diciptakan oleh kemampuan ilahi. Hanya ada seorang lelaki tua berjubah perak di kamar pribadi. Ketika dia melihat Su Fang, dia segera berdiri dan mengamati Su Fang. Dia bertanya, apakah Anda bos wuhun? 2019. Klien Soules kali ini tidak lain adalah tetuasan sekerta dari alam awan keruh yang pernah ditemui Su Fang beberapa kali sebelumnya. Seperti yang diduga, bahasa sansekerta mencoba membunuhku. Su Fang sudah menduga bahwa bahasa sansekerta lah yang mencoba membunuhnya dengan segala cara, dan dia benar. Namun, Su Fang sedikit bingung mengapa bahasa sansekerta dari alam dewa surga Brahma mengirim cabang sansekerta dari alam awan keruh untuk melakukannya. Setelah dipikir-pikir lagi, Su Fang menyadari. Cabang utama bahasa sansekerta dari alam dewa surga Brahma jelas khawatir bahwa kehidupan tanpa batas dan motiangong akan menyelidikinya setelah Su Fang dibunuh. Sansekerta telah mengirimkan cabang sansekerta dari alam awan keruh untuk melakukannya. Sekalipun masalahnya terungkap, mereka bisa menyingkirkan semua kesalahannya. Paling buruk, mereka bisa mengorbankan bahasa sansekerta dari alam awan keruh. Ya, aku adalah Master Soules. Su Fang duduk di hadapan lelaki tua perak itu dan berkata dengan dingin. Gelombang aura pembunuh segera menyapu. Orang tua perak itu hanya bisa gemetaran. Dia tidak lagi meragukan identitas Su Fang. Tanpa jiwa, apakah kamu yakin bisa membunuh Su Fang? Su Fang bertanya dengan dingin, berapa banyak yang akan kamu bayarkan untuk membunuh Su Fang? Satu artefak ilahi kualitas terbaik. Orang tua perak itu berkata dengan gigi terkatuk. Sepertinya bahasa sansekerta memiliki dendam yang mendalam terhadap Su Fang. Akan lebih baik jika kamu bisa menangkapnya hidup-hidup. Harganya akan berlipat ganda. Artefak ilahi kualitas terbaik. Su Fang mencibir. Sepertinya bahasa sansekerta berencana membayar mahal untuk membunuhnya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Su Fang berada di peringkat primal chaos golden ranking. Kamu ingin membeli nyawanya hanya dengan artefak ilahi berkualitas tinggi. Bukankah itu terlalu murah? Orang tua perak itu berkata, mengapa Anda tidak menyebutkan harganya, Tuan? Su Fang mengeluarkan slip giok dan menerbangkannya ke lelaki tua perak itu. Sesuai daftar di sini, bayarlah setengah dari uang jaminannya terlebih dahulu. Sisanya akan dibayarkan setelah akta dibuat. Orang tua perak itu menuangkan kekuatan sihir ke dalam slip giok, dan itu segera melebur menjadi layar cahaya. Itu diisi dengan nama dan jumlah benda roh, biji, permata, dan bahan lainnya. Hal-hal yang diminta Su Fang tidaklah berharga. Semuanya sangat umum, tetapi jumlahnya sangat mengejutkan. Harga artefak ilahi, kata-kata lelaki tua perak itu, Tuan, dan materi lainnya hampir setara dengan kekayaan Tuan Realem-Realem, Tuan. Bukankah nafsu makan Anda juga sedikit? Ini hargaku. Jika kamu tidak setuju, maka masalah ini akan berakhir di sini. Su Fang tersenyum dingin dan malu. Setelah itu, dia berdiri dan keluar. Tunggu, lelaki tua berambut perak itu buru-buru berkata, harga yang diminta oleh dirimu yang terhormat terlalu tinggi, orang ini tidak bisa mengambil keputusan. Tunggu sampai orang ini melapor pada Tuan Ku, maka aku akan memberimu jawabannya. Tuan, Tuan, Tuan. Su Fang dah keluar dari kamar pribadi dan segera meninggalkan restoran. Setelah merasakan bahwa tidak ada yang mengikutinya, Su Fang mengubah penampilan dan auranya, kembali ke gunung anak dewa dan memasuki gua tempat tinggal. Di luar alam ilahi kubah biru tingkat ke-8, jauh di dalam dunia material. Setelah mendengar laporan lelaki tua perak itu, petinggisan sekerta mendengus dingin. Soules benar-benar berani buka mulut. Apa yang Soules rencanakan lakukan? Apakah dia ingin keluar dari kegelapan dan membangun alam dewa di alam semesta? Orang tua perak itu berkata, kondisi Soules terlalu keras. Mengapa kita tidak menolaknya saja? Menolak? Tidak, setuju. Selama kita bisa membunuh Su Fang, harganya sepadan, kata petinggisan sekerta itu. Dia kemudian melanjutkan, namun, setengah dari depositnya terlalu tinggi. Kita hanya dapat mengambil paling banyak sepertiganya. Selain itu, kita harus menambahkan syarat lain. Yang terbaik adalah menangkap Su Fang hidup-hidup. Jika tidak bisa, kita harus mencari jiwanya dan hilangkan semua ingatannya. Dipahami. Sekitar sebulan kemudian, Sansekerta dengan cepat merespons. Sansekerta menyetujui persyaratan Su Fang, tetapi mereka harus membayar sepertiga dari uang jaminan terlebih dahulu. Sisanya akan dibayarkan setelah mereka berhasil membunuh Su Fang. Su Fang tentu saja setuju. Sepertiga dari kekayaan Master Alam Agung. Seberapa mengejutkankah jumlah sumber daya ini? Di dalam cincin penyimpanan yang menyimpan sumber daya, benda spiritual, batu mentah, permata, dan material lainnya yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan ke dalam lautan luas. Saya tidak menyangka bahasa Sansekerta begitu murah hati. Mereka justru berinisiatif menawarkan kekayaan sebesar itu. Haha, jika mereka ingin aku bunuh diri, biarkan bahasa Sansekerta menunggu perlahan. Meskipun semuanya adalah barang biasa, jumlah sumber dayanya cukup bagi Su Fang untuk membeli wilayah kecil dari ahli yang tiada taranya atau kamar dagang Tong Bao dan membangun kekuatannya sendiri. Namun, Su Fang tidak memiliki rencana untuk mendirikan alam ilahi di dunia segudang untuk saat ini. Dia akan menyisihkan sumber daya ini untuk saat ini. Pasti akan ada kebutuhan akan mereka di masa depan. Pada saat yang sama, Su Fang memberi pagoda 6 Jalan Suanhuang sejumlah besar bendaroh dari 6 elemen alam, memungkinkannya menyerap kekuatan alam dan dengan cepat meningkatkan kualitas harta ajaib kelahirannya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang bukanlah artefak Dewa Kelahiran Biasa. Tidak hanya dapat menekan 600 ribu komandan junior dan 6 komandan senior, tetapi juga dapat menyalurkan kekuatan semua komandan ke dalam tubuh Su Fang. Setelah disempurnakan oleh tiga raja ilahi, harta karun yang tiada taranya telah ditingkatkan ke tingkat artefak Dewa Tingkat Biasa-Biasa saja. Itu telah menyerap banyak energi selama bertahun-tahun, terutama energi kacau dalam esensi darah Nenek Mo Yang Sansekerta. Sekarang ia hampir menembus artefak Dewa Tingkat Biasa-Biasa saja dan mencapai tingkat Artifak Dewa Tingkat Superior. Meskipun benda dan material roh yang dia tipu dari bahasa Sansekerta tidak berkualitas tinggi, namun kuantitasnya lebih unggul. Pagoda 6 Jalan Suanhuang telah menyerap begitu banyak kekuatan alam sehingga pasti akan berubah menjadi artefak Dewa Tingkat Tinggi. Pagoda 6 Jalan Suanhuang telah bersama Su Fang sejak dunia kecil hingga sekarang. Dia telah mengembangkan kasih sayang yang mendalam terhadap harta ajaib kelahiran ini. Melihatnya terus berkembang, Su Fang sangat senang. Masih ada 2 per 3 dari item roh dan sumber daya yang tersisa. Akan sangat bagus jika saya bisa menemukan cara untuk mendapatkannya. Su Fang mulai memikirkan tentang benda roh dan sumber daya yang tersisa. Namun, fokus utamanya sekarang adalah pada putaran kedua kompetisi untuk posisi anak ilahi dalam 100 tahun. Kompetisi putaran kedua adalah kompetisi bakat. Adapun aturan spesifik kompetisinya, belum diumumkan. Su Fang tidak peduli dengan babak eliminasi pertama selama dia berada di 10 ribu teratas. Namun, ia harus memperhatikan babak kedua. 10 ribu orang jenius yang tersisa adalah para jenius dari para jenius di Azure Dome Starfield. Semuanya luar biasa. Setelah putaran kedua, hanya tersisa 100 orang jenius. Bisa dibayangkan betapa kejamnya hal itu. Oleh karena itu, Su Fang tidak berani menganggap entengnya. Berikutnya, Su Fang menggunakan langit bermain biok untuk memahami hukum dao besar dan mengembangkan berbagai teknik kultivasi pada saat yang bersamaan. Yang Meridian ke-63 yang penting juga terus-menerus ditembus. Putaran kedua kompetisi untuk posisi anak ilahi di Azure Dome Starfield akan segera dimulai. Besiaplah. Sebuah suara agung terdengar di gua tempat tinggal gunung anak ilahi. Pada saat yang sama, hal itu juga bergema di benak semua orang jenius. Kultivasi tidak memiliki konsep waktu. Su Fang, yang telah berkultivasi selama 100 tahun, merasa ini baru beberapa hari. Enam hukum dao besar logam, kayu, air, api, bumi, dan petir, bersama dengan waktu dan ruang, saya telah menyentuh esensinya. Meskipun kultivasi saya tidak banyak meningkat dalam 100 tahun terakhir kultivasi, kekuatan dan pemahamanku tentang jalan surgawi telah meningkat pesat. Mata Su Fang penuh percaya diri. Matanya menjadi sangat dalam, seolah bisa melihat alam semesta. Matanya berkedip-kedip seolah-olah bisa melihat menembus permukaan jalan surgawi dan melihat inti sari jalan surgawi. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi lebih halus, tidak dapat diprediksi seperti jalan surgawi. Namun, aku masih jauh dari Ao Kiong Tian. Jika aku tidak bekerja sama dengan kakak senior Su Wan Zen dan menggunakan cermin suci asal, akan sulit untuk mengalahkannya. Dengan bantuan kekuatan roh primordial keduaku, tubuh intan, dan berbagai senjata ilahi, aku seharusnya bisa melawannya. Target Su Fang sangat jelas, yaitu mengalahkan Ao Kiong Tian. Ao Kiong Tian memang jenius terbaik di Starfield, tapi terus kenapa? Dia memiliki latar belakang yang kuat. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah dapat menikmati sumber daya yang tidak dapat diperoleh orang biasa dan mengembangkan teknik budidaya tertinggi. Di sisi lain, saya adalah seorang kultivator yang naik dari dunia luar. Saya tidak memiliki latar belakang yang dapat diandalkan. Saya hanya mencapai langkah ini sendirian. Sejak saya menjadi seorang kultivator sampai sekarang, saya bahkan belum pernah berkultivasi selama seratus ribu tahun. Dalam hal ini, Ao Kiong Tian jauh lebih rendah dari saya. Meskipun aku tidak sebaik Ao Kiong Tian sekarang, bukan berarti aku akan selalu kalah dengannya. Tidak akan lama lagi dia akan ditinggalkan olehku, dan dia tidak akan kalah. Memenuhi syarat untuk menjadi targetku lagi. Su Fang masuk ke susunan spasial di istana dengan penuh percaya diri. Sepuluh ribu orang jenius semuanya muncul dalam sebuah kotak, tetapi mereka tidak melihat satu pun ahli dari lapangan ilahi kubah hijau. Banyak dari mereka yang secara sadar duduk di tanah. Setelah lebih dari dua jam, Dewa Surgawi dari lapangan ilahi kubah hijau melewati barisan dan muncul di depan mereka. Saya Yu Huang, dan saya akan memimpin putaran kedua kompetisi anak dewa. Mata dingin ahli ini menyapu para jenius, dan mereka semua merasakan tekanan yang menakutkan. Keringat muncul di dahi mereka, dan tubuh mereka gemetar. Penguasa Surgawi Yu Huang adalah salah satu dari tiga penguasa Surgawi di ladang ilahi kubah hijau. Kekuatannya melampaui Realem Lord of Arealem, dan dekat dengan Lord Area. Fakta bahwa dia memimpin putaran kedua menunjukkan betapa pentingnya lapangan ilahi kubah hijau pada putaran ini. Dewa Surgawi Yu Huang berkata dengan anggun, peraturan yang kuberikan padamu sebelumnya menyebutkan bahwa putaran kedua kompetisi akan menjadi ujian bakat. Pada saat ini, Tuan Muda Tianwu tiba-tiba bertanya, Tuan Surgawi, bolehkah saya bertanya bagaimana bakat ditentukan? Bagaimana anak dewa Starfield dipilih berdasarkan bakat? Juga, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Para petinggi Starfield belum mengumumkannya. Berapa banyak anak dewa yang akan dipilih untuk mewakili Starfield dalam kompetisi 10 ribu dunia? Pertanyaan Tuan Muda Tianwu adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh sebagian besar orang jenius, tetapi di hadapan dewa Surgawi, tidak ada seorang pun kecuali Tuan Muda Tianwu yang berani bertanya. Adapun Aokiong Tian, dengan bakat dan statusnya, dia jelas mengetahui beberapa informasi orang dalam, jadi dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun. 2020 Babak kedua akan menjadi ujian bakat. Adapun cara kompetisinya nanti akan Anda ketahui. Di babak kedua, 10 besar akan dipilih dari antara kalian untuk memasuki babak ketiga. 10 jenius yang telah memasuki babak ketiga akan dikirim ke tempat berbahaya untuk berlatih. Terakhir, Putra Suci dari Cian Dom Starfield akan dipilih dari 10 jenius ini untuk mewakili Cian Dom Starfield untuk bersaing dengan para jenius lainnya. Di alam semesta, kata-kata Lord of Heaven Federhuang menyebabkan keributan di antara para jenius di bawah. Ada lebih dari 2 juta orang jenius dari dunia ilahi yang berpartisipasi dalam kompetisi Starfield Divine Prince. Setelah babak penyisihan pertama, hanya tersisa 10 ribu orang. Setelah putaran kedua berakhir, hanya tersisa 10 orang. Pilihan seperti itu memang sulit. Tidak ada kuota untuk kompetisi Starfield Divine Prince ini. Setelah kompetisi putaran ketiga, pakar tiada taraf yang memimpin kompetisi ini akan memilih para jenius sejati. Mungkin kesepuluhnya akan lulus, atau mungkin tidak sama sekali. Ada pun keuntungan setelah menjadi pangeran ilahi dari bidang bintang Kuba Azure. Haha, pangeran ilahi yang terpilih tidak hanya akan diasuh oleh bidang bintang Kuba Azure dengan segala cara, tetapi dia juga akan memasuki tanah suci dan dibimbing secara pribadi oleh seorang ahli tiada taranya. Bahkan aku iri dengan kekayaan yang begitu besar. Ada pun siapa yang bisa mendapatkannya pada akhirnya, itu tergantung pada bakat, bakat, kekuatan, dan keberuntunganmu. Begitu Lord of Heaven Federhuang selesai berbicara, terjadi keributan lagi di antara kerumunan. Azure Dom Starfield akan mengasuh mereka dengan sepenuh hati dan memungkinkan mereka memasuki tanah suci untuk menerima bimbingan dari ahli yang tiada taranya. Bagaimana mungkin mereka tidak iri dengan kesempatan sebesar ini setelah menjadi pangeran ilahi dari bidang bintang Kuba Azure? Di antara sepuluh ribu orang, hanya sepuluh orang jenius yang akan dipilih. Sebagian besar orang jenius yang hadir akan gagal. Namun, demi peluang besar itu, tidak ada yang menyerah. Semuanya tampak bertekad dan bertekad. Lord of Heaven Federhuang melanjutkan, selanjutnya, saya akan mengumumkan metode putaran kedua. Astaga, 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 semua orang fokus pada Lord of Heaven Federhuang dan menajamkan telinga karena takut ketinggalan satu katapun. Lord of Heaven Federhuang menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Domain, tolong. Penguasa Domain bidang bintang Kuba Azure muncul di kehampaan dan memandang ke bawah seperti penguasa tertinggi yang mengendalikan segala sesuatu di dunia. Sufang mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebatnya untuk merasakan aura penguasa Domain Langit Biru. Penguasa Domain Kuba Biru tidak memiliki aura menakutkan seperti penguasa surgawi Huang. Sebaliknya, dia memiliki aura mendalam yang membuat orang-orang memujanya dari lubuk hati mereka yang terdalam. Itu sama tak terduganya dengan Dao Surgawi. Ini adalah penguasa area, sungguh tak terduga. Hati Sufang terguncang dan matanya terbakar. Bukan hanya rasa hormat terhadap yang kuat, tapi juga semacam keyakinan dan keinginan untuk melampaui yang kuat. Penguasa Domain Kuba Biru mengeluarkan artefak dewa. Ini adalah artefak ilahi dalam bentuk cakram batu giyok biru. Itu memancarkan aura kuno dan luas. Sufang hanya meliriknya sekali, tapi dia merasa seolah roh primordialnya tersedot ke dalamnya. Seolah-olah ada dunia lain yang tersembunyi di dalam piringan batu giyok. Sufang juga menemukan bahwa aura senjata ilahi telah menyatu dengan milik penguasa Domain Langit Biru seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh dewanya. Meskipun artefak ilahi ini bukan senjata ilahi penciptaan, setidaknya itu adalah setengah senjata ilahi penciptaan. Terlebih lagi, ini adalah senjata ilahi natal milik penguasa Domain Langit Biru. Di tangan penguasa Domain Langit Biru, kekuatannya bahkan lebih besar dari itu. Lebih dari setengah senjata ciptaan ilahi. Sufang takjub. Sebagai penguasa wilayah bintang, fondasi penguasa Domain Langit Biru memang luar biasa. Namun, Sufang tidak menginginkan senjata ilahi natal milik Tuan Domain Langit Biru. Selain senjata ilahi tertinggi, cermin suci asal, ia juga memiliki setengah senjata penciptaan ilahi, bendera bintang yang membayangi langit. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkannya untuk saat ini. Ada juga senjata ilahi natal yang telah disempurnakan Mo Tiangong untuknya. Meskipun dia belum melihatnya, itu pasti tidak lebih lemah dari setengah senjata penciptaan ilahi biasa. Penguasa Domain Langit Biru membentuk serangkaian segel tangan yang rumit, dan aura evolusi daus surgawi yang menakjubkan meresap ke udara. Cakram diok biru diaktifkan, dan Suang Duang Biru meledak, menutupi langit dan ruang formasi tempat alun-alun itu berada. Suang Duang Biru mengembun menjadi lapisan layar cahaya. Totalnya ada sembilan lapisan, seperti sembilan lapisan langit, menutupi langit dan bumi. Suang dan para jenius lainnya terkejut saat menemukan bahwa di ruang yang ditutupi oleh cakram batu giyok biru, daus surgawi dan lintasan daus surgawi telah menjadi sangat jelas. Ki spiritual alami dan aura kehidupan juga lebih melimpah dibandingkan di dunia nyata. Para jenius, tes bakat untuk putaran kedua kompetisi akan diadakan di senjata ilahi tertinggi milik penguasa Domain Langit Biru. Kata Dewa Surgawi Yuhuang dengan anggun. Astaga, 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 sinar cahaya biru melonjak di bawah kaki para jenius. Cahaya biru mengandung aura kehidupan yang agung, ki spiritual alami, hukum daus surgawi, dan misteri yang tak terbatas. Para jenius tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mereka semua memandang Dewa Surgawi Yuhuang dengan kaget. Metode pengujiannya sangat sederhana. Anda hanya perlu menggunakan semua yang Anda miliki. Bisa berupa tubuh dewa Anda atau bisa juga metode kultivasi atau kemampuan dewa Anda. Singkatnya, Anda hanya perlu menemukan cara untuk melepaskan semua kemampuan Anda. Kelampu hijau di bawah kakimu. Setelah menyerap kekuatanmu, cahaya biru akan berubah menjadi pelangi biru dan mengirimmu langsung ke penguasa domain langit biru. Semakin tinggi jangkauan Anda dan semakin cepat Anda, semakin kuat bakat Anda. Dewa Surgawi Yuhuang menjelaskan. Para jenius tiba-tiba tercerahkan, dan mereka semua bersemangat untuk mencobanya. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada Ao Kiong Tian dan Su Fang. Dalam hal bakat, berapa banyak dari mereka yang bisa dibandingkan dengan dua orang jenius dalam daftar emas primal chaos. Ao Kiong Tian tersenyum bangga. Kompetisi putaran kedua ini sangat sederhana. Hanya membuang-buang waktu saja. Su Fang tersenyum tipis. Dari segi bakat, dia yakin bisa melampaui Ao Kiong Tian. Namun, Dewa Surgawi Yuhuang mengubah topik pembicaraan. Karena ini adalah kompetisi, tentu saja ini bukan tes bakat yang sederhana. Para jenius tercengang. Kata-kata Dewa Surgawi Yuhuang selanjutnya menjadi dingin dan tajam. Apa itu kompetisi? Itu untuk bersaing dengan langit dan bumi dan memanfaatkan peluang dari para pembudidaya lainnya. Jika bakat bawaanmu tidak cukup, maka kamu harus menebusnya. Bagaimana? Cara paling sederhana adalah dengan meraih, merebut, merebut, memanfaatkan peluang langit dan bumi dan menjadi satu. Oleh karena itu, dalam proses mengarahkan pelangi biru ke sembilan wilayah, Anda dapat memanfaatkan peluang para jenius lainnya untuk menjadi satu. Kata-kata Dewa Surgawi Yuhuang menimbulkan keributan. Mata para jenius tiba-tiba menjadi tajam, dan beberapa dari mereka memandang Su Fang dengan niat membunuh yang tersembunyi. Su Fang adalah seorang kultifator yang naik dari dunia luar. Dia dihargai oleh seorang ahli yang tiada taranya dan terdaftar di daftar emas primal chaos, yang cukup untuk membuktikan betapa menakjubkan bakatnya. Banyak orang jenius yang merasa rendah diri terhadapnya. Namun, dalam hal kekuatan sebenarnya, banyak orang yakin bahwa mereka jauh lebih kuat daripada Su Fang. Karena mereka dapat memanfaatkan peluang orang lain di putaran kedua kompetisi, Su Fang tidak diragukan lagi telah menjadi domba yang gemuk. Mereka berencana memanfaatkan bakatnya untuk menjadi salah satu dari mereka. Su Fang. Suara jiwa yang baru lahir ditransmisikan. Ternyata itu adalah Song Jie. Dia memandang Su Fang dengan keserakahan dan niat membunuh yang tidak terselubung. Su Fang mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan? Song Jie berkata dengan nada mendominasi, kamu tidak memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ini. Mengapa kamu tidak membantuku, Song Jie? Setelah kompetisi, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Su Fang tersenyum dingin. Dia sudah punya niat untuk membunuh Song Jie. Song Jie adalah orang yang haus darah dan gila. Dia benar-benar orang gila. Dia saling balas dalam kompetisi antara Kamiko Hosino dan Su Fang. Saat ini, dia masih begitu sombong dan memperlakukan Su Fang bukan apa-apa. Tentu saja, Su Fang tidak akan peduli dengan fakta bahwa mereka berdua berasal dari alam ilahi Starbilo. Selama dia berani menjangkau, Su Fang akan mematahkan cakarnya. Ingat, dalam kompetisi, kecuali membunuh dengan sengaja, kamu bisa menggunakan segala cara. Para jenius, peluang besar ada di depan Anda. Gunakan tinjumu untuk memperjuangkannya. Suara Tuan Domain Azure Dom seperti suara surga. Itu datang dari titik tertinggi dari sembilan wilayah dan bergema di ruang yang ditutupi oleh kekuatan harta ajaib. Putaran kedua kompetisi antara putra ilahi dari Domain Azure Dom dimulai. Penguasa surga, bulu huang mengumumkan dengan lantang. Putaran kedua kompetisi telah dimulai. Su Fang mengoperasikan inti ilahinya dan melepaskan kekuatan surga kelima dari alam kaisar ilahi. Dalam sekejap, lampu hijau di bawah kakinya melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi pelangi hijau yang mengjulang hingga ke lapisan pertama langit biru. Ledakan, 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 tidak hanya Su Fang, para jenius lainnya juga melakukan yang terbaik. Mereka mengaktifkan inti ilahi, kekuatan roh primordial, keterampilan sihir, atau kekuatan fisik. Tidak peduli kekuatan apa yang mereka gunakan, selama mereka menyatu dengan lampu hijau di bawah kaki mereka, pelangi hijau akan muncul dari tanah dan membawa mereka ke langit. Dalam sekejap, sinar pelangi hijau melonjak ke langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Su Fang berada di surga kelima dari alam kaisar ilahi. Di antara para jenius, dia berada di bawah rata-rata dan tidak terlalu menarik perhatian. Namun, rumah spiritualnya sangat luas dan inti ilahinya sangat kuat. Kecepatan pelangi hijau di bawah kakinya juga sangat cepat. Meski bukan yang terbaik, ia tetap berada di eselon teratas. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sudah jelas siapa yang lebih baik. Ao Kiong Tian berubah menjadi seberkas cahaya Tian dan menghilang kelapisan pertama kubah Tian dengan aura sombong. Setelah menarik napas, giliran Tuan Muda Tianwu. Kemudian, giliran para jenius lainnya. Terlalu lambat untuk mengandalkan inti ilahiku saja. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku dan berusaha sekuat tenaga. Kompetisi putaran kedua ini sangat penting. Jika dia tersingkir di babak ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Oleh karena itu, Su Fang melepaskan gagasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Namun, pada saat ini, seberkas pelangi hijau tiba-tiba berubah arah. Ia menggambar busur di langit dan bergegas menuju Su Fang. Beraninya kamu masuk dalam daftar emas primordial keos bersama Tuan Muda Ao Kiong Tian. Serahkan semua yang Anda miliki dan pergilah. Ini adalah seorang jenius dari dunia ilahi langit biru. Kultivasinya berada di surga ke-6 dari alam kaisar ilahi. Setelah teriakan yang mendominasi, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kamu harus membayar harga karena memperlakukanku, Su Fang, sebagai orang lemah. Su Fang mencibir dan menggunakan caotik earth seal. Su Fang telah memahami jejak esensi dao besar bumi. Pada saat ini, dari membentuk segel hingga melepaskan kemampuan surgawi, kecepatannya sangat mencengangkan. Rasanya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Terima kasih telah menonton!